Bocah Sakti Jilid 13. Ah, Samku! Apa itu berkelebihan? Coba kau terangkan salah satu pelajarannya yang Maha Sakti. Tentukah sudah dapat keterangan dari To'aku. Makanya aku berani pertaruhkan jiwa karena ketarik oleh perkataan To'aku. Katanya iwakang dari kitab mujizat dapat menyedoti wakang lawan, ginkangnya sudah jangan ditanya mujizatnya lagi, dapat membuat kabur penglihatan musuh dan menghilang tanpa bayangan. Ilmu pukulan tangan kosong hebatnya bukan main, ilmu pedangnya hanya mencakup lima jurus saja, tapi cukup untuk menghadapi lawan yang bagaimana tangguh ilmu pedangnya lawan tak dapat lewat dari lima jurus sudah terjungkal. Entah bagaimana dengan pelajaran Kerkera memusnahkan serangan lawan yang Maha Sakti yang terdapat dalam Metsin Keng. Kata To'aku, kemujizatannya sudah jangan ditanya lagi lalu terdengar lahan napas saling bergantian. Sayang kita tidak punya jodoh untuk mendapatkannya. Kalau tidak, dengan memiliki kitab mujizat itu Citseng Pei, partai tujuh bintang, bakal menjagoi di antara partai-partai lain termasuk Siao Lim Pei dan Butong Pei yang sangat kesohor itu. Lalu terdengar yang diajak bicara menghela napas panjang. Ngote, bagaimana keadaan Lakte? Apa dia sudah bisa? Jalan lagi. Oh, oh, Samko, kau lihat Lakte sudah tidak ada napasnya. Lalu terdengar suara menangis. Rupanya dua orang itu sedang menangisi saudaranya yang telah putus jiwanya, korban hawa racun yang jahat. Loin dalam pada itu diam saja duduk mendengarkan tanya-jawab mereka. Dalam hatinya sangat ketarik dengan pengalaman mereka, ia sudah mempunyai kepandayan sangat tinggi. Pikirnya, tidak perlu ia dengan Itsin Keng segala. Hanya ia ingin lihat isinya, bagaimana macam sampai menggemparkan dan banyak jago-jago ingin mendapatkannya. Tanpa menghiraukan jiwanya lagi untuk mendapatkan kitab itu, apakah ia juga harus mati? Dalam hati kecilnya menanya. Samko, Itsin Keng itu asalnya dari mana tiba-tiba Loin mendengar pula orang bicara. Menurut Toako, kitab sakti itu ditulis oleh seorang Hwasyo angkatan tua dari Siaulim Sip pada 100 tahun yang lalu. Dia telah mengasingkan diri dalam gua yang berbahaya itu dengan ditemani oleh seekor ular besar yang dapat menelan manusia. Mungkinkah Hwasyo itu masih hidup sekarang? Mungkinkah rasanya tidak mungkin. Karena tatkala itu dia mengasingkan diri umurnya sudah mencapai 70 tahun. Tapi, mungkin nularnya belum mati dan menjagai kerangka si Hwasyo dengan kitab mujizatnya. Rasanya tidak ada orang yang mampu datang dekat pada gua pertapaannya si Hwasyo, apalagi mau mendekatinya. Kau saksikan sendiri, di dalam jarak dua tombak, orang masih dicabut nyewanya oleh hawa racun yang dihembuskan dari mulut gua sekarang, marilah kita tanam mayatnya lakte. Mari, tapi, aduh kepalaku pusing, samku. Tanda petik. Lo ingin lihat orang yang berteriak aduh tadi telah merebahkan diri dekat mayat temannya, sedang yang satunya jadi kebingungan dan menggoyang-goyang lengannya orang yang barusan merebahkan diri, sambil berkata. Ngote, ngote, kau kenapa? Ai, kau juga turut lakte meninggalkan aku sendirian. Ah, bagaimana ini? Lo ingin tidak tega hanya duduk menonton saja orang sedang dalam kesusahan. Maka seketika itu ia bangkit dari duduknya dan menghampiri mereka. Orang itu sedang repot gegerungan menangisi saudaranya yang mati hingga tidak tahu kalau Lo ingin sudah berdiri di depannya hingga ia sangat kaget ketika Lo ingin berkata. Lo pek, maaf aku anak kecil mengganggu kau dalam kesusahan. Dapatkah barangkali aku menolongnya? Orang itu tidak menyahut, sebaliknya memandang Lo ingin dari atas sampai ke bawah dan sebaliknya, ia lihat yang datang hanya satu bocah berwajah hitam, apa artinya pertolongannya? Cuma saja, barusan Lo ingin omong perlahan tapi terdengar mengingi yang tegas dalam telinganya, orang itu terkejut juga dalam hatinya. Biar bagaimana, melihat si bocah tidak ada apa-apanya yang aneh, orang itu tidak percaya si bocah ada mempunyai iwakang yang tinggi, ia menanya. Anak kecil, dengan siapa kau ada di sini sebaiknya kau lekas-lekas pergi dari sini sebab di sini tempat yang berbahaya, sayang kalau kau nanti mati konyol. Lopek, kematian itu sudah takdir di mana juga kalau mau mati, orang tak dapat menghindarkan kematiannya. Buat apa ditakuti jawab Lo ingin ketawa nyengir. Hahaha orang itu tertawa gelak-gelak tapi mendadak ia hentikan ketawanya dan matanya menata Lo ingin dengan tajam lalu berkata, Kau, kau, Hek Bin Sintong. Orang itu menganggap Lo ingin sangat lucu telah mengucapkan kata-kata sebagai kakek yang memberi petuah dalam ketawanya tergelak-gelaknya, tiba-tiba ia ingat akan cerita toakonya bahwa dalam dunia Kangowa ada muncul satu anak yang kepandainya susah diukur, maka seketika itu juga ia hentikan ketawanya dan menatap tajam pada Lo ingin. Itu hanyalah julukan kosong saja, Lopek kata Lo ingin ketika melihat orang itu memandangnya dengan metuah, tak berkedip. Aku anak kecil bisa apa? Tapi siyaohiap, apakah kau datang juga buat urusan ketamujizat? Tanya orang itu kepingin tahu, seraya matanya terus mengawasi Lo ingin. Sama sekali aku tidak bermaksud ke situ. Aku sampai di sini dibawa kabur oleh kudaku, soal Litsinkeng baru aku dengar ketika Lopek sedang bercakap-cakap dengan teman Lopek. Oh, kau jadi mendengarkan apa yang kita percakapkan tanya orang itu. Aku hanya mendengar dengan kera kebetulan, bukan sengaja mencuri dengar. Kau mendengar dengan kera kebetulan atau mencuri dengar, tidak menjadi soal bagiku. Hanya aku nasihatkan kau jangan pergi ke sana. Aku ikut menyayangkan kepandayanmu yang tinggi akan menemukan kematian yang sia-sia. Terima kasihi Lopek Sahut Lohen. Lebih baik aku pulang mencari encilianku daripada pergi ke gua yang seram itu. Siapa itu encilian yang kau sebut barusan? Dia ada teman mainku. Mungkin sekarang dia sedang gelabakan mencari aku yang barusan aku tinggalkan jauh di belakang kudaku. Mendengar jawaban Lohen yang kekanak-kanakan, diam-diam orang itu geli dalam hatinya. Ia yang tadinya memanggil sia-oh hiap, pendekar cilik, sekarang dirubah menjadi adik kecil, panggilan mana memang sangat disuka oleh si bocah daripada sia-oh hiap. Adik kecil, mungkin aku juga tidak bisa pulang lagi ke rumah. Maka aku ingin menuturkan sesuatu dan minta pertolonganmu. Apakah kau kau suka dengar? Tentu, tentu aku senang mendengar Loh Pek cerita kata Lohen Kontan. Orang itu ketawa mesem. Lalu ia mulai bercerita. Orang itu bernama Lim Kek Chiang. Dengan enam kawannya ia membangun partai yang dinamakan Chit Seng Pei, partai tujuh bintang, di kota Gukuan, di bawahnya kaki gunung Heng San berkat usahanya yang sungguh-sungguh dari saudara itu, maka Chit Seng Pei telah berkembang baik dan mendapat banyak anggota. Selama memajukan perkumpulannya, tujuh saudara itu tidak henti-hentinya berusaha untuk mendapatkan kepandayan lebih tinggi supaya dengan kepandayan yang tinggi mereka dapat memimpin partainya sebanding dengan partai-partai besar seperti Siaulim dan Butong. Mendadak dalam waktu belakangan ini ada tersiar kabar tentang adanya Itxin Keng. Barang siapa yang mendapatkan akan menjadi jago tak terkalahkan. Mereka lalu berunding untuk mendapatkannya mereka tahu akan bahayanya orang yang pergi ke sana, gua ular, sudah banyak yang mati, akan tetapi mereka ambil keputusan untuk mencoba-coba pergi juga dengan melihat gelagat. Maka oleh Toako dari Chit Seng Pei telah diutus tiga saudaranya yang berkepandayan tinggi dan cerdik, ialah Lin Kek Chiang, Tan Leong Ho dan Chia Kiang. Dalam partai, mereka menjabat pemimpin ketiga, kelima dan keenam. Ketika mereka sampai di Sin Coatong, gua ular sakti, nampak sudah banyak mayat yang terkapar di depan gua. Mereka yang sudah menjadi mayat itu termasuk dalam lingkaran satu tombak jauhnya dari mulut gua, sedang yang dalam lingkaran dua tombak masih ada kedapatan yang masih belum putus jiwanya. Melihat mereka sangat kasihan sekali, dan megap-megap seperti hendak putus jiwanya. Di antara mereka yang dalam keadaan menyedihkan itu, Kek Chiang dapat lihat ada yang ia kenali, ialah salah satu tocu dari Cheng Jipang. Kek Chiang dan dua saudaranya menghampiri. Apa mau, belum mereka sempat mengulurkan tangannya menarik seng kenalan dari daerah kematian, mereka sudah dihantam oleh hawa racun hingga sempoyongan mundur buat kemudian jatuh duduk. Syukur mereka sudah menelan pil penahan racun terlebih dahulu hingga mereka tidak sampai menjadi korban seperti tocu dari Cheng Jipang tadi. Mereka jadi ketakutan dan Kek Chiang ajak dua saudaranya untuk pulang kembali saja. Ia tak sanggup mengemban tugas yang dibebankan toakonya. Dengan susah payah mereka dapat bangun dari duduknya. Mereka jalan sambil berpegangan satu dengan lain lantaran kakinya lemas. Sebenarnya mereka ingin mengasuh lama-lamaan tidak jauh dari tempat berbahaya, akan tetapi mereka takut masih akan kena hawa racun juga. Maka dengan paksakan diri mereka meneruskan perjalanannya. Demikianlah, sampailah mereka di tempat yang lain sedang duduk menikmati buah persembahan dari kawanan Kera. Setelah habis menutu, Kek Chiang berkata pada Loin, Adik kecil, aku merasakan diriku juga bakal menyusul. Arwahnya dua saudaraku, maka aku minta tolong kalau aku mati, kau tolong kuburkan satu lubang dengan dua saudaraku. Ah, jangan kata begitu, Lopek menghibur Loin ketika tampak orang kelihatan cemas dan ketakutan. Lopek masih kuat-kuat saja. Marilah kita kubur dua saudara Lopek yang telah meninggal dunia. Adik kecil, tolong kau nanti ketemu ke atau aku dan laporkan kejadian di sini. Tau aku akan percaya dengan keteranganmu. Manakala dia sudah melihat pedangku ini. Nah, tolong kau simpankan pedangku. Ah, kepala, ku, B. Tanda petik. Terputus-putus kata-katanya Kek Chiang, sementara itu badannya juga sudah terkulai roboh dan ketika Loin periksa ternyata Kek Chiang sudah tidak ada nyawanya lagi. Loin merasa terharu juga akan kematian tiga jago dari Citsengpi itu. Untuk memenuhi permintaannya Kek Chiang, benar Loin sudah mengubur Kek Chiang bertiga dalam satu lubang yang ia gali dibantu oleh kawanan Kera. Setelah mana ia gantang pedang Kek Chiang di pinggangnya untuk kemudian ia serahkan kepada Tauako dari Citsengpi beserta laporannya. Loin setelah beres mengadakan upacara penguburan, tidak lantas meninggalkan tempat itu, hanya ia melamun duduk di bawah pohon tadi mengganyang tebuahan. Pikirannya melayang-layang. Di mana adanya Liok Singshe, Kwee Cugie dan ibunya, ia tidak tahu yang ia tahu bahwa dirinya sebatang Kera. Ia belum mencicipkan kesayangannya seorang ayah, seorang ibu yang lahirkan ia ke dunia, yang pertama-tama ia rasakan hangat adalah kecintaannya Liok Singshe. Tapi di manakah Liok Singshe sekarang berada? Kemudian Eng Lian, teman mainnya yang ia ketemukan dalam lembah, ada sangat memperhatikan dirinya, lalu Kwee Hyang yang ia ketemukan di Kun Hyang baik sekali terhadap dirinya sekarang, di manakah kedua-kedua Enci yang baik hati itu? Ia merasa bahwa dirinya adalah anak buang-buangan. Kalau ia mati, paling-paling juga Enci Lian dan Enci Hyangnya yang akan menangisi dirinya. Maka itu timbulah keinginannya. Untuk spekulasi dengan dirinya, mencoba memasuki Sin Chowatong yang sudah banyak meminta korban jiwa. Sebagai anak kecil yang belum pernah mengalami bahaya, si bocah wajah hitam malah kegirangan setelah timbul pikirannya akan pergi ke Sin Chowatong. Ia lalu kumpulkan kawanan Kera dan menanyakan di mana letaknya Sin Chowatong. Tampak kawanan monyet itu ramai cecowatan seperti ketakutan lagaknya. Memang juga mereka ketakutan dan membujuk Loin supaya jangan kesana. Dengan sabar Loin balik membujuk kawanan Kera itu supaya jangan takut, ia mempunyai daya untuk mengatasi bahaya. Untuk membuat kawanan monyet itu lebih percaya lagi, Loin tidak segan-segan mempertunjukkan dua-tiga macam kepandainya yang menakjubkan. Dan seperti berdiri di atas ranting pohon, tubuhnya mencolot ke atas macam roket setelah lebih dahulu berputar, lalu lengan bajunya mengebas ke batang pohon hingga pohon itu tumbang. Melihat kepandain itu, semua Kera memberi sambutan yang gemuruh saking merasa kagum dan mereka percaya akan kepandainya si bocah cilik. Dengan girang, kawanan monyet itu mengantar Loin ke Sincoatong di lembah Sianjenguei, jurang dewa. Kiranya untuk sampai ke sana, Loin harus menempuh jalanan yang bulak-biluk dan beberapa kali menemukan jalanan sempit yang hanya dapat dilalui oleh satu orang saja. Makin dekat pada gua ular keadaannya makin menyeramkan dan Loin sampai di Sincoatong hari sudah mulai sore kawanan Kera hanya berani mengantar sampai jarak 4-5 tombak dari gua ular dan setelah memberi beberapa petunjuk pada Loin, mereka lantas pada bubaran seperti ketakutan. Perlahan-lahan Loin mendekati Sincoatong. Keadaan memang seram, di sekitar gua hingga 2 tombak, banyak pepononan dan ada pohon yang mereyot demikian rupa hingga menutupi mulut gua sepintas lalu saja, orang tidak akan tahu kalau di situ ada mulut gua yang angker dan banyak meminta korban. Dari jarak 3 tombak, Loin sudah melihat adanya banyak mayat yang terkapar. Malah bukan sedikit yang sudah menjadi rangka. Loin jadi menghela nafas melihat pemandangan yang mengerikan itu semestinya menurut teori, Loin sudah harus hurungkan niatnya melihat pemandangan yang menyeramkan itu. Akan tetapi bagi Loin pemandangan itu malah makin membesarkan nyalinya untuk memasuki gua sakti itu. Dalam hatinya ia berkata, Liok Sing Sehe, Enci Lian dan Enci Hyang, selamat tinggal. Aku akan memasuki gua ular sebagai tempat kuburanku. Jangan kalian menangisi aku sebab dalam gua aku tidak sendirian. Ditemani Lo Chiampue yang mahasakti dan ular besar lawannya Tok Gan Sian Chu. Hehehe. Tanda petik. Benar-benar Loin telah ketawa tatkala hatinya mengucapkan selama tinggal kepada orang-orang yang sayang kepada dirinya. Tampak ia berdiri tep pekur seperti memohon doa restu dari yang maha kuasa. Sementara itu, cuaca juga sudah mulai remang-remang gelap. Tidak takut ia bersendirian di tempat yang demikian sepi dan menyeramkan. Perlahan-lahan ia jatuhkan diri untuk bersilah. Matanya mengawasi jauh ke mulut gua. Tiba-tiba ia ingat sesuatu yang membuat ia seperti kaget. Aku mau coba. Demikian ia menggumam sedang. Tangannya lantas merabah ke pinggangnya di mana ada diselitkan sebatang serulingnya, sebentar lagi terdengar suara seruling mengalun di lembah sunyi itu. Keadaan sudah menjadi gelap, hanya ada bintang-bintang saja yang menerangi jagad. Tapi gua terkadang ketutup oleh meja hitam yang berlalu lalang, jagad berubah menjadi gelap. Bunyinya serangga dan burung hantu di waktu malam gelap demikian menambah keseraman dan membuat bulu kuduk pada mengkirik. Tapi walaupun malam bertambah larut, Luin makin senang meniup serulingnya. Itu karena sembari meniup seruling, ia mendapat banyak ilam untuk menciptakan ilmu pukulan yang baru-baru sembari meniup serulingnya. Ketika sang malam sudah larut, perlahan-lahan ia berdiri dan lalu berjalan maju ke arah gua ular. Ia jalan seperti orang yang ngelindur, mengigau, turun dari ranjangnya dan berjalan keluar rumah tidak menyadari dirinya ada di mana. Suara seruling mengalun makin merdu dan mengharukan. Tiba-tiba dari dalam gua, ada nongol kepala ular yang besarnya luar biasa. Matanya sebesar kepalan petinju, menyorot terang seperti lampu bateri yang menyilaukan mata. Membuat Luin heran tapi tidak kaget. Hatinya tenang dan berani, terbukti dari jalannya tidak ia hentikan. Entah bagaimana ular yang luar biasa besarnya itu turun dari guanya yang dua tombak tingginya dari bawah, sebab tahu-tahu Luin lihat ia sudah ada di hadapannya sambil kepalanya diangkat tinggi-tinggi, lidahnya yang seperti centong nasi dilelet-lelarkan. Bukannya takut, malah senang Luin dengan usahanya yang berhasil. Makin merdu ia meniup serulingnya, makin berjingkrakan kelihatan si ular di depannya dan seperti sedang joget. Padahal, melihat besarnya ular seperti gulungan kasur, sekali caplok saja si bocah wajah hitam akan ditelan masuk menjadi penghuni perutnya seng ular. Perlahan-lahan Luin maju melewati seng ular dengan masih terus meniup serulingnya. Makin mendekati ia kepada gua ular, dibuntuti oleh ular raksasa itu yang jalan melegot-legot menyeramkan, sampai di bawah gua, tiba-tiba saja, tanpa mengejut tubuhnya lagi tubuh Luin sudah mencelat ke atas dan hinggap di tepi mulut gua. Melihat si peniup seruling memasuki guanya, ular raksasa itu menjadi gugup. Tampak badannya melegot pergi datang beberapa kali, tahu-tahu tubuhnya sudah ngapung dan sampai di tepi mulut gua, sementara Luin sudah menghilang masuk ke dalamnya, suara seruling sekarang mengema di dalam sin co-atau. Apakah si ular raksasa akan menelan Luin yang memasuki guanya tanpa permisi? Tadinya Luin menduga dalam gua keadaan gelap gulita. Tapi kenyataannya tidak demikian. Di sebelah dalam ada penerangan yang cukup ketika Luin memeriksa, ternyata penerangan itu berasal dari pancaran tiga buah batu mustika yang digantung di situ. Si ular raksasa juga sudah sampai di dalam, ia mendekati Luin tapi tidak menyerang dan menelan si bocah sebaliknya badannya menggelesar bulak-balik di kakinya Luin. Kemudian ia melingkarkan badannya di depan Luin setelah lebih dahulu mengangkat kepalanya seperti memberi hormat. Choa Heng, saudara ular, tiba-tiba si bocah berkata, Terima kasih kau tidak marah aku berkunjung dalam istanamu tanpa permisi dulu. Aku harap selanjutnya kau akan menjadi temanku dalam gua ini. Tanda petik. Sekonyong-konyong ular raksasa itu mengangkat kepalanya dan mendesis keras, hingga rasanya tergetar dalam gua itu. Luin ada sedikit kaget, mengira ular raksasa itu marahi tapi melihat ia lantas melingkarkan pula kepalanya, maka Luin berpikir bahwa perbuatan ular tadi yang menggetarkan gua itu sebagai tanda pernyataan senangnya atas kata-katanya tadi. Girang hatinya Luin. Lantas saja ia memeriksa keadaan gua di sebelah dalam, di mana ia dapatkan kerongkang, kerangka manusia, dalam sikap duduk bersila. Masih kedapatan kain yang menempel. Rupanya bekas jubahnya, tapi sudah sangat amuhi ketika Luin pegang sudah seperti debu rasanya. Di depan kerangka ada tertulis perkataan. Yang masuk ke sini adalah muridku dia harus mengubur jenazahku. Setelah membaca tulisan itu, Luin lantas saja berlutut di depan kerangka itu dan berkata, Suhu, Tecu sudah lancang masuk harap Suhu suka mengampuni dosa Tecu. Mohon diberi petunjuk selanjutnya. Tanda petik. Bangkit dari berlututnya Luin lantas memeriksa lebih jauh tapi tidak kedapatan kitab yang dinamai Itsin Geng, meskipun ia sudah mencari kemana dalam gua itu. Pikirnya, tidak apalah kitab itu tak diketemukan. Baiklah aku mengubur jenazah Suhu saja setelah itu aku baru meninggalkan pula gua ini kemudian ia menggali lubang dengan medang Lin Kek Chiang. Setelah mana, ia lantas berlutut lagi dan mangguk tiga kali, katanya, Suhu, Tecu akan mengubur jenazah Suhu. Harap Suhu memberi petunjuk kepada Tecu. Bangkit dari berlututnya, lantas ia menghampiri kerangka gurunya dan mengangkatnya untuk dikebumikan. Dengan penuh hikmat Luin mengubur kerangka suhunya. Entah siapa namanya, si bocah tidak mau ambil pusing. Setelah beres dikebumikan, depan kuburan Suhunya Luin kembali berlutut. Suhu, Tecu sudah menunaikan tugas, sekarang Tecu mohon diri untuk berlalu. Tanda petik. Pada saat itulah tiba-tiba Luin merasakan ada berkesyurangin yang menumbuk dadanya hingga ia terdorong dan mementur dinding gua di belakangnya. Bukan main kagetnya. Si bocah pikirnya, jago yang mana juga yang iwekangnya hebat, tak bakalan dapat mendorongnya sampai mementur dinding. Apalagi saat itu ia dalam keadaan berlutut. Cuma herannya, angin yang menumbuk dadanya itu ia rasakan tidak ada efeknya, pernapasannya berjalan sebagaimana biasanya cuma pantatnya saja sedikit nyeri ke bentur gua. Ia jadi geli sendirinya ketika melihat kesana-sini tidak ada orang asing dalam gua itu. Ketika ia hendak bangkit, tiba-tiba pandangannya kebentur pada sebuah lubang pada bagian samping kanan, di mana pantatnya membentur dinding. Cepat Luin memeriksa isinya lubang, dari mana ia jumput keluar sebuah benda yang terlapis dengan kertas kayu yang kuat dan rapi. Ketika Luin membuka lapisan kertas, ternyata benda itulah yang ia sedang cari, ialah Hitsin Keng. Hatinya melonjak ke girangan. Lantas ia percaya bahwa angin yang menumbuk dadanya tadi sehingga ia terdorong mental adalah angin pukulan dari arwah suhunya yang menunjukkan adanya di mana kitab mujizatnya disimpan. Sambil memasukkan kitab ke dalam sakunya, si bocah sudah mendekati lagi kuburan suhunya di mana ia kembali berlutut untuk mengaturkan terima kasih terasa olehnya saat itu datang lagi angin tadi, tapi tidak apa-apa kali ini. Hanya sejenak ia merasakan dirinya seperti kedinginan dan menggigil. Setelah tidak ada tugas apa-apa pula yang harus dilakukan, Luin keluarkan kita sakti dari sakunya. Di bawah terangnya batu mustika, ia balik-balik lembarannya. Pada lembaran muka ada terdapat tulisan, hanya boleh diyakinkan dalam gua setelah hapal, simpan lagi di tempatnya. Kong, Insian Jin. Baru setelah membaca tulisan tersebut, Luin tahu kalau gurunya bernama Kong Insian Jin. Ia sebenarnya tidak berniat meyakinkan kitab sakti itu, kalau ia tidak ingat barusan ia dibikin terpental oleh angin pukulan arwahnya Kong Insian Jin. Dengan penuh perhatian ia baka isinya makin lama ia makin ketarik sehingga ia lupa daratan dan baru sadar ketika sang batara surya telah memancarkan cahayanya ke muka mulut gua. Tat kala mana ia repot mencari makanan karena perutnya sudah minta diisi, tapi ia heran sebab tidak jauh darinya, ia nampak segundukan buah-buahan, ia lalu menjumputnya dan dimakan. Lezat dan manis bukan main entah bebuahan apa itu sebab di lembah Tong Hangge ia belum pernah memakannya. Dari mana datangnya bebuahan yang lezat itu? Luin menduga tentu seng ular raksasa yang telah menyediakan untuknya. Memikir demikian, ia menghampiri si ular raksasa dan berkata, Choa Heng, terima kasih atas pertolonganmu. Seng ular hanya bergerak sedikit dari melingkarnya, lantas diam lagi. Lantaran merasa kepandainya sudah sangat tinggi, Luin memandang rendah pada kitab-kitab pelajaran silat yang mana juga. Akan tetapi pada hitsin kengternya ia sangat mengagumkannya. Dalam mana banyak pelajaran dan petunjuk-petunjuk yang ia belum tahu. Begitu ketarik ia oleh isinya kitab sehingga ia lupa tidur dan lupa makan. Tiap hari dan malam ia asik dengan kitab mujizatnya itu sehingga ia lupa kepada Enci Lian dan Enci Hyang Nyayang. Pada waktu itu tengah mencari jejaknya dengan penuh rasa khawatir bahwa si bocah telah menemukan kecelakaan. Apalagi Enci Lian yang sejak Luin menghilang di balik bukit, ia tidak melihat lagi bayangan si bocah, hatinya tidak tentram dan sering-sering diserang oleh perasaan takut. Kadang-kadang Eng Lian di waktu sendirian suka menangis, ingat kepada adik Innya. Sungguh besar perhatiannya si darah cilik pada adik Innya yang pada saat itu melupakan Enci Eng Liannya dan tenang-tenang saja dalam gua meyakinkan kitab mujizat. Kenapa Luin begitu mudah dapat melewati hawa racun yang jahat dan banyak meminta korban? Memang akan menimbulkan pikiran mustahil kalau tidak dijelaskan. Umur dari ular raksasa yang menjaga gua sudah lebih dari 200 tahun, jangan lagi ia mendesis memuntahkan hawanya, sedang tubuhnya saja menyiarkan bau tidak enak dan beracun. Maka tidak mudah orang mendekati mulut gua. Hawa racun ular ada demikian jahat hingga dalam lingkaran dua tombak orang masih terkena juga. Luin selain sudah berjodoh menjadi muridnya Kong In Sian Jin, juga hawa racun ular tidak bisa menyulitkan dirinya oleh karena ia sudah makan yalinya Tok Gan Sian Chu, ular kesayangan Eng Lian dan merupakan ratunya ular. Ular-ular yang mendekati Luin akan membawa hawa ular dari tubuhnya si bocah sakti, maka tidak berani mengganggunya. Darah Luin dapat membuat mati atau menjadi obat ular yang kesalahan menggigit Luin akan mati dalam beberapa detik saja dan menjadi obat seperti terbukti ketika Kim Khoa Sian Chu menggigit dan menelan darahnya Luin. Sehingga ingatannya menjadi pulih kembali, bahwa dirinya bukannya Kim Khoa Sian Chu yang sangat ditakuti dalam dunia rimba persilatan. Si ular raksasa sebenarnya sudah gusar pada Luin yang memasuki guanya. Tapi ketika ia mendekati dan membawa hawa tubuh Luin, ia harus pikir-pikir dulu untuk menyusahkan si bocah berwajah hitam. Maka itu, ia hanya mengelesar bulak-balik di kakinya Luin seakan-akan ingin menegaskan apa benar si bocah mengeluarkan hawa ratu ular. Kita kembali kepada Eng Lian. Ia termenung duduk di balik bukit, di mana Luin telah melenyapkan diri ia menanti, menanti tapi Luin tidak kelihatan bayangannya. Sementara itu hari pun sudah mulai sore. Ia masih penasaran dan lantas naiki kodanya pula untuk mencari adik Innya. Sementara itu cuaca sudah mulai gelap, si gadis cilik kebingungan. Dalam daerah pegunungan yang luas itu, di mana akan dia dapat menemukan rumah orang untuk menumpang nginap. Terpaksa seng malam ia lewatkan dengan tidur di atas pohon. Besoknya ia kembali melanjutkan mencari jejak adik Innya. Setelah lama berputar-putar, akhirnya ia dapatkan juga tanda-tanda ke mana Luin larikan kodanya. Dengan mengikuti tanda-tanda itu akhirnya ia sampai ke suatu tempat yang banyak keranya dan disanalah Englian terkejut dan mendadak tubuhnya lemas, hampir jatuh dari kudanya ketika. Matanya tertumbuk dengan kudanya Luin yang sudah jadi bangkai. Kiranya kuda Luin sudah kehabisan nafas, ia roboh dengan tidak bisa bangun lagi. Luin yang tatkala itu hatinya tertarik dengan Nitsin Keng dalam gua ular, sudah tidak memperhatikan pula akan keadaan kudanya yang membawanya ke situ. Englian lalu turun dari kudanya dan menghampiri bangkai kuda Luin di atas pelanannya masih kedapatan utuh buntalan Luin. Englian periksa, tidak ada yang terganggu. Tapi ke mana perginya si bocah? Gadis cilik kita lantas melakukan pemeriksaan ke sekitarnya. Tidak kelihatan si bocah wajah hitam kecuali banyak kerah yang pada mengikutinya. Diam-diam Englian merasa sayang bahwa ia tidak belajar bahasa kerah pada Luin. Kalau tidak, ia dapat menanyakan kepada kawanan kerah itu ke mana perginya si bocah. Englian dapatkan bekas-bekas Luin mengganyang melebuahan, satu tanda bahwa si bocah di situ pernah beristirahat lama juga. Sampai beberapa hari Englian berkeliaran di pegunungan itu. Hatinya masih penasaran saja belum dapat menemui jejaknya si bocah. Pada suatu pagi-pagi ketika ia bangun tidur, ia tidak dapatkan kudanya yang diikat agak jauh dari pohon di mana ia tidur. Kemana perginya si kuda merah yang ia sikat dari Li Qiang? Tanda tanya. Hanya sejenak saja ia memikirkan kudanya, lantas tidak dipikirkannya lagi. Kuda itu kuda orang. Kalau kena dicuri maling adalah wajar, tidak gunanya ia menyesal. Hanya hatinya merasa mendulu, orang demikian berani datang mencuri kudanya. Pikirnya, satu waktu mana kala ia ketemukan malingnya, ia akan kasih hajaran biar si maling tahu rasa. Sudah beberapa hari ia berkeliaran di pegunungan, hanya bebuahan saja yang ia makan. Maka ia telah merindukan makanan biasa. Maka pada hari itu ia sudah mencari dusun yang berdekatan, tapi sia-sia saja. Kepaksa ia mesti jalan jauh juga untuk menemukan sebuah dusun di mana ia mendapatkan warung makanan. Ketika ia memasuki sebuah warung arak ia disambut oleh seorang pelayan dan menanyakan si nona mau minum arak macam apa. Aku tidak suka minum arak lekaskah sediakan makanan enak saja untuk nonamu sahut englian dengan acuh tak acuh kepada si pelayan. Maaf nona, disini hanya menjual arak, tidak menjual makanan, kata si pelayan. Nonamu lapar. Lekas, kau jangan main-main ujar englian. Telah ku katakan barusan bahwa disini tidak menyediakan makanan selain arakki apa nona tidak dengar. Nonamu kata sudah lapar. Apa kau tidak dengar? Si pelayan jadi melongo mendengar perkataan englian pikirnya apakah nona di depannya ini ada seorang nona yang rada sinting. Ia sebenarnya sudah mau marah pada englian tapi melihat si nona membawa pedang ia merasa jari juga. Dengan muka ketawa-ketawa, si pelayan berkata pula, Nona, aku bukan main-main. Memang dalam warung ini tidak menyediakan makanan kecuali arak kalau nona mau. Makan, lebih baik nona mencari tempat lain saja. Itu, tidak jauh dari sini ada yang jualan makanan. Nona boleh pergi ke sana. Memang beralasan perkataan si pelayan sebab dalam warungnya tidak menjual makanan dan englian boleh pergi ke tempat lain. Akan tetapi englian tidak mau mengerti, ia mau juga si pelayan menyediakan makanan untuknya, sehingga mereka jadi bertengkar. Dalam pada itu si pemilik warung arak sudah datang ke situ, menanyakan ada urusan apa pelayannya bertengkar dengan seorang tamu. Si pelayan kasih tahu si nona tak dapat dikasih mengerti bahwa dalam warung mereka tidak sedia makanan, hanya menjual arak saja. Mendengar keterangan orangnya, si pemilik warung juga tidak senang dan berkata pada englian. Nona, datang mau minum arak atau mau cari ribut minum arak aku tidak suka sahut englian. Ribut aku suka kalau kau tidak mau menyediakan makanan untukku. Usir dia pergi si pemilik warung menyuruh pelayannya. Usir? Kau berani usir nonamu bentak englian dengan tidak bangkit dari duduknya. Dalam pada itu, si pelayan tidak berani menerjang sendirian, ia kedipi dua orang kawannya yang pada waktu itu sedang berdiri menyaksikan pertengkaran. Tiga orang lantas menyergap englian. Tapi baru saja mereka mementang tangannya, tiba-tiba hampir berbareng mereka berteriak aduh dan mundur kembali sambil memegang jidatnya yang kesemutan, kontan mereka terkule roboh. Kiranya englian sudah bersiap-siap meskipun ia dalam keadaan duduk dengan tiga buah kacang yang ia sentilkan saling susul, tepat benar mengenai Jin Tiong Hiat dari tiga pelayan yang hendak menyerbunya. Si pemilik warung bukan main kagetnya, segera ia sudah putar tubuhnya hendak lari, tapi sudah terlambat, sebuah kacang sudah menyentuh loju hiat, jalan darah di bawah pundak kanannya. Maka seketika itu juga ia roboh terkulai. Itulah kelihayan englian. Dengan hanya empat buah kacang saja ia sekaligus sudah merobohkan empat orang yang hendak membuat susah padanya. Hihihi, demikian englian ketawa cekikikan. Asal kalian mau menyediakan makanan untuk nonamu makan, akan ku bebaskan kalian dari totokan. Kalau tidak kibiarlah ku tinggal pergi dan tiada orang yang dapat tolong kalian. Orang-orang tak dapat membuka mulutnya bicara, hanya matanya saja kedap-kedip dengan rumen yang memohon ampuni. Tiba-tiba englian berdiri, lalu menghampiri si pemilik warung yang jadi sangat ketakutan, ia mengira si nona. Akan membunuhnya, tapi hatinya lega ketika englian hanya menendang tubuhnya saja sambil berkata. Bangun seketika itu juga si pemilik warung dapat bebas bergerak hingga ia jadi kegirangan. Ia berlutut depan englian seraya berkata. Li Enghiong, jago wanita, mohon kemurahan hatimu supaya tiga orang pelayanku juga dibebaskan supaya aku dapat menyuruh mereka menyiapkan makanan untuk Li Enghiong. Nah, itu baru betul, ujar englian ketawa manis. Kalau dari tadi kalian tidak banyak lagak dan lantas menyediakan apa yang ku minta, Tidak sampai kejadian seperti ini, berbareng englian juga lantas kerjakan kakinya untuk membebaskan tiga orang pelayan yang kena totokan. Tadi mereka lantas berlutut mengaturkan terima kasih kepada si nona dan kemudian mereka menyiapkan makanan. Tidak lama englian sudah duduk dahar dengan gembira sendirian. Setelah makan kenyang, tiba-tiba ia ingat kepada Lo En. Dalam hatinya ia berpikir, kalau adik ini ada serta pada saat ia makan, sungguh menyenangkan sekali. Tidak lama, tampak englian sudah keluar dari warung arak. Tamu-tamu yang menyaksikan englian bertengkar tadi dan merobohkan tiga pelayan dan pemilik warung dengan keruk yang aneh pada meninggalkan warung itu. Ketakutan kena termelit dan dirinya bisa susah karena itu ketika englian keluar dari warung arak itu hanya disaksikan oleh pemilik warung dan pelayan-pelayannya mereka kegirangan. Bukan lantaran englian sudah pergi tapi mereka kegirangan karena sudah dapat bayaran lebih dari cukup untuk apa yang englian makan. Englian tidak mau makan tanpa bayar, malah kepada para pelayan yang melayaninya dengan sangat hormat, ia kasih persen secara royal yang seumur hidupnya mereka belum pernah menemukan tamu yang demikian terbuka tangannya. Setelah berada di udara bebas, tampak englian kebingungan kemana ia harus tujukan kakinya. Bersama Loing maksudnya hendak mencari pandai besi untuk membuat tujuh buah huwitonya kemudian mencari buih yang dalam perjalanannya ke Coakok. Sekarang ia sendirian, hatinya kebingungan kemana ia harus pergi untuk mencari pandai besi, pikirnya tidak perlu. Dengan pisau kayu buatannya Loing sudah merasa puas. Untuk waktu apa ia menggunakan pisau terbuat dari logam? Bisa-bisa ia membunuh orang tanpa diingini oleh huwitonya itu. Kalau ia menggunakan pisau kayu, paling paing ia hanya menotop jalan darah orang dan tidak mencelakakan sampai binasa. Tapi Bwee Hyang, kemana harus dicarinya? Ia belum kenal bagaimana rupanya Bwee Hyang. Ini tidak menjadi soal karena setelah berkenalan tentu ia tahu akan si Nonaliu, tapi untuk pergi ke Coakok sendirian guna menolong adiknya Lengsyong ada satu pekerjaan yang tidak berani ia lakukan. Di sana ada sucounya yang paling ia malui. Menghadapi Ang Hoa Lobo saja ia masih sangsi dapat menjatuhkannya, apalagi sucounya yang sangat istimewa kepandainya dan kepandainya sendiri menjadi lihai pun disebabkan kebaikan hati Seng Suco. Tengah ia berjalan dengan pikiran ngelamun di daerah pegunungan, tiba-tiba ada lewat penunggang kuda yang melarikan kudanya cepat sekali melewati dirinya. Pandai betul ia menunggang kuda memuji Eng Lian setelah ia tertegun sejenak sambil mengawasi si penunggang kuda. Ketika ia hendak meneruskan perjalanannya, tiba-tiba ia merendeki. Hei, itulah kudaku yang barusan lewat tiba-tiba saja ia berkata sendirian. Cepat ia putar tubuhnya dan menyusul si penunggang kuda. Ia gunakan ginkangnya untuk menyandaki penunggang kuda. Ia berhasil dapat mendahului karena ia memotong jalan, ia menghadang di depan si penunggang kuda dan berkata, Sahabat, kau begitu terburu-buru. Kau mau pergi kemana? Tanda tanya. Sambil berkata Eng Lian memandang pada si penunggang. Kuda kiranya dia seorang anak muda yang sangat cakap dengan dipinggangnya menyoren pedang. Eng Lian kagum akan si penunggang kuda yang demikian cakap hingga ia berdiri tertegun. Sebaliknya si penunggang kuda juga mengagumi kecantikannya Eng Lian sambil duduk di atas kudanya dengan tidak bergerak. Dua pasang metu ketemu pandang. Tiba-tiba Eng Lian pelengoskan mukanya memandang ke arah lain dengan hati berdebaran. Tak tahu ia kenapa hatinya jadi demikian. Ketika ia kembali memandang si pemuda yang bercokol di atas kudanya, Eng Lian lihat pemuda cakap itu ketawa manis kepadanya hingga Eng Lian merah selebar mukanya. Adik kecil, tiba-tiba Eng Lian dengar suara si pemuda berkata. Kau mencegat perjalananku ada urusan apa? Eng Lian angkat kepalanya yang sedang nunduki lalu menyaut. Kalau tidak ada urusan untuk apa aku mencegat kau dalam perjalananmu yang terburu-buru? Si pemuda yang tiada lain adalah In Hiang menjadi heran nona di depannya ini. Mengatakan ada urusan dengannya sedang ia baharu saja melihat Eng Lian. In Hiang perhatikan bahwa nona cantik di depannya tentu bukan sembarang nona karena ia ada membawa senjata pedang dan tak sampai berapa tinggi kepandainya. Kalau dilihat ia hanyalah satu nona kecil langsing dan usianya paling-paling juga 17 tahun. Rasanya kepandainya juga belum berapa tinggi, ia hanya heran kenapa nona secantik ini berkeliaran di pegunungan sepi. Apakah dia tidak takut mendapat gangguan dari orang jahat? Tiba-tiba In Hiang tergetar hatinya waktu ia benar-benar menegasi Eng Lian. Romanya persis seperti Leng Siong, teman barunya di Suyang Tin sehingga ia memandang parasnya Eng Lian dengan matel, tidak berkesip. Apakah Leng Siong yang ada di depannya ini? Kalau Leng Siong, tidak bisa jadi sebab nona teng tidak berkepandain silat dan apa perlunya berkeliaran di situ, tempat yang sangat berbahaya. Eng Lian sebaliknya menjadi kurang senang diawasi si pemuda demikian serius. Pikirnya, wajahnya dapat diawasi sepuasnya hanya oleh satu orang saja. Ayalah adiknya orang lain. Ia tidak perkenankan mengawasi wajahnya lama-lama. Sekarang pemuda di hadapannya ini mengawasi ia demikian rupa, apa maunya? Kalau anak muda ini bukannya anak jahat, sedikitnya ia tentu satu pemuda bangor tukang bikin susah wanita. Memikir demikian, dengan suara tawar ia berkata, memangnya kau baru lihat seorang wanita. Matamu yang seperti matel bangsat itu mengimpleng terus pada orang? Ini yang tidak marah dikatakan matanya kayak matel bangsat, ia malah tersenyum dan menjawab. Maaf. Bukan sengaja aku memandang parasmu lama-lama lantaran aku ingat seperti pernah ketemu dengan wajah seperti wajahmu, cuma aku lupa di mana. Eng Lian menganggap perkataan Inhi yang hanya alasan dari seorang pemuda bangor saja, maka ia sudah berkata lagi. Aku tidak peduli kau pernah kenal dengan seorang yang wajahnya mirip dengan aku tapi buktinya kau adalah satu pemuda bangor kalau kau orang baik-baik tentu tidak begitu meco bangsatmu. Adik kecil, kau galak amat kata Inhi yang ketawa. Kau tidak tahu aku siapa, dan aku juga tak tahukah siapa kita tidak ada urusan apa-apa, maka menyingkirlahkah supaya aku dapat meneruskan perjalananku. Enak saja kau bicara aku tidak perlu tahu kau siapa, tapi kau harus tahu aku siapa, sahabat aku mau tanya kau, dari mana kau dapatkan kuda yang kau tunggang itu? Kau tentu orang jahat makanya kau banyak lagak di depan nonamu. Si darah cilik seenaknya saja menuduh orang sebagai orang jahat, kalau orang itu tidak senang hatinya demikian dengan Inhi yang, ia anggap sebagai orang jahat karena matanya memandang dirinya tanpa berkesip. Inhi yang melengak mendengar berkataan Eng Lian. Memangnya kau siapa, adik kecil Inhi yang menanya dengan heran. Aku adalah pemilik kuda yang kau tunggangi itu. Lekas kau turun dan kasih pulang padaku. Baharulah urusan selesai dengan mudah. Kalau tidak hektometer jangan harap kau lewati nonamu. Hahaha Inhi yang tertawa terbahak-bahak. Aku kira siapa, kiranya kau adalah pemilik kudaku. Jangan marah ya adik kecil, kokomu sekarang permisi berlalu. Berbareng Inhi yang sudah tepuk leher kudanya yang segera angkat kaki depannya meringkik menyeramkan seakan-akan hendak menubruk Eng Lian. Inhi yang pikir, dengan ringkikan kudanya, Eng Lian bakal ketakutan dan menyingkir dari depannya untuk ia lewati. Tapi perhitungannya ternyata salah bukan saja si darah cilik tidak menjadi takut. Malah sekali jamret saja tali kendali seng kuda, ia membuat kuda itu menekuk kedua lututnya karena berbareng Eng Lian menotoknya Inhi yang kaget dan lompat turun dari kudanya. Sementara si kuda berlutut tanpa dapat bangun, Inhi yang dan Eng Lian sudah berhadap-hadapan. Inhi yang merasa dihina oleh darah cilik itu meskipun ia tahu bahwa nona kecil di depannya mempunyai kepandayan tinggi seperti ang barusan. Ia lihat bagaimana Eng Lian telah membuat kudanya tidak berdaya. Adik kecil, Inhi yang menyindir. Dengan kepandayanmu barusan, belum dapat membuat kokomu lari ngecir. Aku mau tanya padaku, kalau kuda ini adalah kudamu, mengapakah sebagai pemilik tidak becus menjaganya sehingga dapat kena dicuri orang lain? Eng Lian merasa jengah juga atas sindiran Inhi yang. Memang benar, ia mengaku kuda yang ada pada Inhi yang adalah kudanya. Tapi sebagai pemilik kuda, ia tidak becus menjaganya. Tapi dasar si darah cilik darah badung, bandel, ia tidak mau mengalah. Katanya, kalau kau sedang keenakan tidur, apakah kau juga bisa menjaga kuda yang ada di kandang, dicuri orang? Hektometer bisa saja kau mengatakan orang tidak becus sedang sendirinya belum tentu. Inhi yang ketawa mendengar debat si darah cilik, sekarang kau mau apa adik kecil tanya Inhi yang. Kewalahan. Aku mau kudaku kembali, sahuteng Lian tegas. Kalau aku tidak mau kasih Inhi yang ngeledeki itu mesti ada sesuatu yang memutuskannya. Siapa yang memutuskan, adik kecil sedang di sini tidak ada orang ketiga? Inilah yang memutuskan sahuteng Lian seraya tepuk-tepuk pedangnya. Ah, jangan, jangan Inhi yang kata. Tidak baik kita menggunakan senjata tajam sebab salah-salah ada yang terluka sedang kita toh tidak bermusuhan. Habis, siapa yang memutuskan kalau tidak pakai pedang? Tanda tanya-tanya Englian. Kalau ini yang bicara, bagaimana sahut Inhi yang seraya kasih unjuk kepalanya? Boleh juga, kata Englian ketawa ngikik. Mari, di sini kita bertempur Inhi yang mengundang sambil lompat ke tempat yang lebar di mana ia lantas pasang kuda-kuda. Englian di lain detik sudah ada di depannya. Nah, kau mulailah menyerang ujarnya. Kau dulu yang menyerang, adik kecil. Kau lebih tua, maka seharusnya aku yang muda mengalah. Tapi kau katanya pemilik kuda, seharusnya kau yang mulai. Baiklah sahuteng Lian yang sebal dengan tawar-menawar. Pikirnya, ia tidak mau melayani pemuda cakap ini lama-lama. Dua-tiga gebrakan saja paling lama ia sudah harus bikin lawan terjungkal balik. Maka serangan pertama ia gunakan gerakan yang dinamai hui hang lem hei atau angin puyuh yang datang dari selatan, suatu tipu pukulan yang cepat dan sukar diduga arahnya. Tangan kanan meremas pundak kiri lawan sedang tangan kirinya berbareng menggempur ke arah bawah dada serangan yang tersebut. Belakangan ini yang berbahaya, sebab kalau mengenai sasarannya, darah di dada bisa bergolak dan menutup jalan pernapasan. Jantung akan dirasakan panas seperti dibakar, salah satu pukulan yang liai dari lem hei yang hoat. Tapi ini yang bukan lawan biasa, ia adalah muridnya si jago cilik loen. Ia tahu bahayanya serangan si darah cilik. Lekas pundaknya mengelaki kaki kanannya sedikit menggeser lalu tangannya membacok dari samping. Ini adalah gerakan Kim So Heng Kong atau rantai emas melintangi sungai, ajaran si bocah sakti loen. Eng Lian kaget nampak tangannya mau dibacok dari samping, ini berbahaya sebab tangannya bisa patah cepat ia tarik pulang, lalu merangsak lagi. Dengan jurus Tian Litek Hoa, bidadari memetik kembang, tangan kirinya nyelonong seperti hendak mencolok mete, berbareng tangannya yang kanan dipakai menggempur iga. Ini yang terkejut. Lagi-lagi si darah cilik serangannya sangat berbahaya. Adik kecil, kau mau bikin kokomu mati muda Inhi yang ngeledeki. Geli hati Eng Lian mendengar seng lawan berkelakar. Tapi lah kaget sebab tiba-tiba Inhi yang setelah berputar tubuhnya mengelit serangan telah menyerang dengan Lian Tai Pehut, di atas panggung teratai menyembah Buddha, separuh berjongkok di atas kaki kiri, tangannya menyodok perut di susul kaki kanannya menyabet untuk mencegat lawan yang berkelit. Suatu gerakan yang dilakukan dengan tiba-tiba memang sangat berbahaya. Sekali sebab dalam gugup lawan mungkin dapat lolos dari sodokan tangan ke perut tapi tidak dapat lolos dari sambaran kaki yang disabetkan dengan tubuh berputar. Hihi mana bisa nonamu dikibuli pemuda Bangor kata. Eng Lian, berbareng ia anjot tubuhnya mumbul ke atas, dari mana ia bikin gerakan membelok terus ia turun dengan selamat di samping kiri Inhi yang kira 3 meter jaraknya, Inhi yang longo dibuatnya hingga Eng Lian ketawa cekikikan. Inhi yang longo saking herannya bahwa si darah cilik dapat lolos dari serangannya yang sudah diperhitungkan matang ia bakal menang. Pemuda Bangor Eng Lian kata ketika melihat Inhi yang berdiri melongo saja. Masih ada punya kepandayan lagi untuk dipertunjukkan di depan Enximu. Eng Lian benar-benar lucu ataknya, ia dipanggil Inhi yang adik kecil memang pantas sebab Inhi yang jauh lebih tua. Daripadanya, sebaliknya ia malah jengkel dipanggil demikian, maka ia barusan membahasakan dirinya Enximu. Inhi yang sudah mulai dapat menyelami watak si darah cilik, tapi ia mau menggodai terus. Maka ketika mendengar perkataan Eng Lian, ia menyaut. Kau salah alamat kalau memanggil aku pemuda Bangor habis apa kalau bukan pemuda Bangor. Masa orang punya perut mau disodok? Baiknya Enximu ada punya sedikit kepandayan. Kalau tidak kicelakai si perutnya berantakan. Hihihi pemuda Bangor, dasar pemuda Bangor. Inhi yang tidak mau kalah, ia kata. Aku bukan pemuda Bangor. Aku adalah pamanmu yang hendak menjewer kuping keponakannya yang nakal. Hahaha. Tanda petik. Eng Lian cemberut. Lihat, keponakan yang nakal akan menjewer kuping pamannya berkata Eng Lian berbareng menyerang dengan gesit sekali. Inhi yang tahu bahwa Nona kecil di depannya sangat lihai. Maka ia tidak berani memandang rendah lagi. Ia sekarang melayani dengan hati-hati jangan sampai jatuhi bawahnya jatuhi bawah saja tidak apa, tapi nama guru ciliknya, Luin, ikut jatuh dengan begitu maka pertandingan dua wanita itu menjadi sangat seru. Saking serunya mereka berhantam, sehingga debu-debu dan batu-batu kecil pada berterbangan, angin pukulan sampai berbunyi bersiut-siut dari kedua pihak. Demikian hebat dan seru mereka bertempur, tapi masing-masing dapat menyelami alam pikiran masing-masing untuk tidak ingin membuat lawan celaka. Masing-masing sangat menghargai kepandayan pihak lawan yang tak mudah didapat kalau tidak ada didikan dari seorang pandai yang dengan sungguh-sungguh mendidiknya. Dari jurus ke jurus mereka ngotot, sampai tidak dirasakan bahwa mereka sudah melewati 200 jurus tapi belum ada yang kalah dan menang. Englian yang tidak sabaran merasa jengkel lawannya belum juga dapat dibikin terjungkal. Maka ia telah memancing lawannya untuk berkelahi di udara kosong, setelah ia berkelit dari serangan Inhyang, ia menjot tubuhnya ngapung ke angkasa, disana kakinya menendang saling susul kepada musuhnya yang juga sudah mencelat menyusul ke angkasa. Suatu adegan yang takjub dapat dilihat dalam rimba persilatan, dua lawan berkelahi di angkasa untuk beberapa detik lamanya. Englian telah menggunakan ilmu Lian Hoan Tui Kong, tendangan berantai di angkasa, untuk menghajar lawannya yang tidak mau mengalah sedang Inhyang telah menggunakan gerakan Yan Chu Tui In atau burung walet mengejar Mega, suatu gerakan yang belum pernah ia lakukan karena tidak menemui musuh yang setanding dengannya, sekarang ada kesempatan melawan musuh yang paling tangguh dalam selama ingatannya. Maka ilmu Yang menakjubkan ia baru keluarkan hingga membuat Englian jadi geleng-geleng kepala. Ketika kakinya menyentuh tanah lagi, Englian gunakan tipu He Te E Tem Chu, mencari mutiara di bawah laut, tubuhnya membala lagi jumpalitan ke belakang lawan untuk menotok pundak lawan dari belakang di saat lawan berbalik seperti yang ia kerjakan terhadap Lisan dan Libin Tempohari. Sayang lawan sudah tidak ada di tempatnya karena Inhyang dengan gerakan Bek Wan Hoan Sin, lutung putih jungkir balik, lah sudah menjauhkan diri dari Englian yang berdiri tertegun kehilangan lawannya yang tangguh. Ketika ia memandang ke depan, ia lihat Inhyang tengah tertawa ke arahnya. Masih mau lawan ncimu si gadis cilik berkelakar. Sudahlah, pamanmu mengaku kalah, sahut Inhyang. Ketawa, lalu putar tubuhnya berlalu. Hei, kau punya kuda ini bagaimana seru Englian? Ambil saja, kau bilang milikmu sahut Inhyang berpaling. Sejenak akan kemudian ia meneruskan jalannya tanpa naik kuda. Berlalunya Inhyang dan membiarkan kudanya dimiliki Englian bukan berarti bahwa ia dikalahkan oleh si darah cilik. Ia sengaja berbuat demikian karena menyayangi kepandayan Englian yang sangat tinggi. Kalau Inhyang terus mau menggodai si darah cilik, ia khawatir bisa-bisa Englian betul-betul marah dan mati gelap. Kalau tidak dirinya sendiri celaka, tentu si darah cilik jagoan itu. Ia sebenarnya mau mengikat persahabatan dengan Englian, cuma sayang ia dalam penyamaran sebagai pria. Kalau ia bicara mau ikat persahabatan sedang ia dalam pakaian pria, tentu saya akan dituduhlah akan berbuat tidak baik terhadap si Nona. Sedang dari kata-kata si Nona, kelihatannya Englian sudah jengkel dan mengatakan dirinya adalah pemuda bangor. Ia sebenarnya dapat mengaku pada Englian bahwa dirinya adalah wanita, sejenis dengan si darah cilik tapi Inhyang tidak mau membuka rahasi dirinya. Sampai di sini kita kembali kepada Lo Inhyang bertapa di gua ular sakti. Entah berapa lama ia di dalam Sin Coatong, tahu-tahu sudah berjalan tiga bulan, isinya It Sin Keng telah diakinkan dengan sempurna oleh Lo Inhyang hingga sekarang jago cilik kita kepandaiannya berlipat hebatnya, rasanya sukar menemukan tanding AN pada masa itu. Pada suatu pagi ketika cuaca mulai terang tanah, Lo Inhyang berkemas-kemas untuk meninggalkan gua ia telah simpan lagi It Sin Keng dalam tempatnya di dinding gua yang berlubang. Setelah ia simpan rapi, ia mendorong perlahan pada dinding di samping kiri lubang dengan otomatis lubang itu lantas menutup. Lo Inhyang rahasia membuka dan menutup lubang dari kitab mujizat itu. Kemudian Lo Inhyang mendekati kuburan dari Kong In Sian Jin, di mana ia berlutut dan mulutnya kemak kemik mohon diri hendak berlalu dari gua dan mohon sang guru melindungi dalam perjalanan hidupnya dan berjanji tidak akan menurunkan kepandainya yang ia yakinkan dari It Sin Keng kepada sembarang orang kecuali kepada orang yang berbakat dan dinilai ada jodoh untuk menerima warisan sakti itu sebagai penutup. Ia berkata, dalam perjalanan Te Chu ini, mohon Su Hu menunjukkan jalan supaya Te Chu dapat menemui ibu dan ayah Te Chu, manakala mereka memang masih hidup untuk mana Te Chu sangat berterima kasih sekali kepada Su Hu. Setelah beberapa kali anggukan kepala tanda memberi hormat yang penghabisan, Lo Inhyang lantas bangkit dari berlututnya lalu menghampiri si ular raksasa yang sedang tidur melingkar, ia berkata. Cho Ah Heng, aku mohon diri untuk berpisah denganmu. Terima kasih atas kebaikanmu yang sudah banyak menolongku dalam persediaan ransum sehari-hari dan menemani aku dalam kesepian dalam gua ini. Harap kau baik-baik saja menjaga Su Hu di sini suatu waktu bila aku ada kesempatan, tentu aku akan datang kemari untuk bersujud di depan kuburan Su Hu dan menanyakan keselamatan kau. Ular raksasa itu seperti mengerti akan maksud Lo Inhyang berkata-kata padanya, ia telah bergerak dari melingkarnya. Kepalanya diangkat tinggi-tinggi dengan lidahnya dimainkan-mainkan di mulutnya yang besar, lalu bikin gerakan seperti manggutkan kepala mengucapkan selamat jalan kepada si bocah wajah hitam. Setelah itu ia melingkarkan pula badannya, sementara itu Lo Inhyang sudah berjalan keluar dam sampai di tepi mulutnya gua. Metoden pendengarannya selama ia menyekap diri meyakinkan Itshin Keng tiga bulan lamanya dalam gua, jadi bertambah tajam. Cuma hanya memandang ke depan, sebelum ia keluar gua, ia sudah lantas tahu bahwa jauh di sekitar gua sudah banyak orang yang menunggu. Entahlah mereka menunggu siapa. Tapi Lo Inhyang duga bahwa mereka menunggu kemunculannya dari dalam gua. Untuk datang dekat, orang banyak yang menantikan itu tidak berani sebab gua ular itu menjadi tersohor sebagai gua maut. Banyak jago-jago dari rimba persilatan telah menemui ajalnya di sekitar Sin Coatong yang beracun. Jangan lagi Lo Inhyang sekarang sudah bertambah hebat kepandainya, meskipun sebelum ia dapat kepandain dari kitab mujizat, ia tidak takut kepada mereka yang sedang menantikan kemunculannya. Maka itu ia berlagak pilon dan jalan dengan perlahan-lahan, setelah ia melayang turun dari mulut gua. Orang banyak tercengang keheranan si bocah selamat keluar dari gua orang lain, jangan pun masuk keluar gua, baru mendekati dalam jarak dua tombak saja sudah kena hawa racun ular dan mati konyol. Mereka mengawasi si bocah dengan matu, tidak berkedip pada saat Lo Inhyang berjalan perlahan ke arah mereka sedang berkumpul. Kiranya yang berkumpul itu bukan hanya jago-jago dari kalangan biasa saja, tapi Huashio dan Tao Jin juga tidak terkecuali. Mereka kasak kusuk dan dengan perlahan ada yang mengatakan Hek Bin Sintong atau si bocah sakti muka hitam. Pikir mereka, Lo Inhyang hanya mempunyai kesaktian yang dapat memusnahkan hawa racun dan memasuki gua maut itu saja. Melihat Lo Inhyang mendatangi dengan tindakan biasa, Romanya juga tidak luar biasa kecuali wajahnya hitam legam macam pantat kuali. Mereka jadi besar hatinya untuk mencegat Lo Inhyang karena mereka menganggap bahwa Lo Inhyang tentu sudah mengantong Yek Sin Keng. Lo Inhyang tidak menyapa orang-orang yang berkumpul di situ. Ia jalan terus tanpa melihat ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ada lima orang yang menghadang di depannya, semuanya jago-jago silat kelas wahid dan mempunyai iwakang yang tinggi melihat dari romen dan matanya yang tajam-tajam berwibawa, umurnya pun di atas empat puluhan. Mereka itu Tong Teng Goeng atau lima raja wali dari Telaga Tong Teng, bajak laut yang sangat tersohor pada masa itu. Mereka lima saudara Sigo bernama Tat, Ciat, Kiap, Liat dan Hiat. Kepandaian mereka sangat tinggi, tidak ada yang berani merintangi dalam sepak terjangnya sebagai kepala bajak. Di samping kepandaiannya yang tinggi, mereka suka bergaul, maka ada mempunyai banyak teman di kalangan orang baik dan jahat. Oleh karenanya, pengaruhnya menjadi bertambah saja dalam pekerjaan membajak. Berkali-kali pemerintah mengirim pasukan tentara untuk membasmi kawanan bajak itu, ternyata tidak berhasil. Bukan saja mereka tidak dapat ditumpas, malahan pasukan pemerintah dibikin kucar kacir sejak itu kawanan bajak itu makin mengganas saja dalam wilayah operasinya. Mereka mendengar kabar dari sahabat-sahabatnya bahwa banyak jago-jago bulim datang ke Sin Coatong untuk coba memiliki It Sin Keng. Mereka juga tak mau ketinggalan turut dengan teman-temannya yang pergi ke sana. Sebetulnya tidak mudah orang mendapatkan It Sin Keng, meskipun umpamanya tidak ada hawa racun yang keluar dari gua. Sebab untuk dapatkan kitab mujizat itu orang harus berkelahi mati-matian di antara teman sendiri dengan begitu pasti akan terjadi pertumpahan darah dan memakan banyak korban lagi. Terdorong oleh kabar-kabar angin bahwa orang yang memiliki kitab mujizat itu bisa berubah menjadi sakti kepandayanya, maka jago-jago dari bulim, rimba persilatan, tidak menghiraukan jiwanya lagi. Berbondong-bondong pada datang ke Sin Coatong tapi tidak ada satu di antaranya yang dapat melewati jarak setombak saja dari mulut gua. Malah dalam lingkaran dua tombak jauhnya orang sudah kesam berhawa racun dan mati konyol. Lo in yang sudah dapat memasuki gua maut itu, lantaran rejekinya besar. Di samping kepandayanya yang sangat tinggi, iwetan dari Tok Gan Sian Coatong yang dapat menolak hawa racun, juga tiupan serulingnya yang memikat memegang rol penting dalam usahanya memasuki gua maut. Coba kalau si ular raksasa tak terpikat oleh ayunan lagu serulingnya hingga tergopoh-gopoh seng ular keluar dari guanya, tidak demikian mudah si bocah wajah hitam memasuki gua maut itu. Tentu harus dilakukan pertempuran dahulu dengan si ular raksasa sebelum lo in berhasil masuk dalam gua. Lo in masih belagopilon ketika dicegat oleh Tong Teng Goeng. Ia menanya, Kenapa para paman mencegat aku, anak kecil yang sedang lewat? Anak kecil? Hektometer mendengus Gou Kiap, yang paling tidak sabaran kalau menghadapi sesuatu urusan. Kau dapat memasuki gua maut, lantas kau dapat keluar pula dengan selamat. Itu berarti bahwa Hitsinkeng sudah ada dalam kantongmu. Maka, kalau kau tahu gelagat, lekas serahkan kitab itu pada kami orang dan kau boleh berlalu dengan bebas dari sini, mengerti? Aku tidak tahu apa itu Hitsinkeng sahut lo in dengan roan seperti takut. Genol Kiap mendeluh hatinya mendengar jawaban lo in. Ia lantas hendak mementak tapi urum ketika gua ciat, jikonya, mengedipi matanya sambil berkata, Nanti aku yang bicara dengan adik kecil, ia lalu mendekati lo in, katanya. Adik kecil, tak sembarang orang dapat memasuki gua maut untuk mendapat Hitsinkeng. Dalam lingkaran dua tombak dari gua saja orang tak sanggup mendekati karena hawa racun dari gua itu merupakan tembok untuk orang dapat memasuki gua maut. Maka jikalau kau tidak mempunyai kepandayan yang berarti, mana dapat kau pergi ke sana? Pengakuanmu bahwa kau tak tahu Hitsinkeng itu hanya dalih diada-adakan saja. Maka untuk jangan kita satu sama lain bermusuhan, baiknya kau serahkan saja kitab mujizat itu pada kami orang Tong Teng Goeng. Nama kalian begitu mentereng, sahut lo in. Kalau kalian berkepandayan tinggi boleh coba memasuki gua untuk mendapatkan Hitsinkeng. Kenapa kalian mesti menggerembengi aku si anak kecil yang tidak tahu apa-apa? Betul kau tidak membawa keluar Hitsinkeng? Tanya Goetat, si to aku dari Tong Teng Goeng. Kenapa aku mesti membohongi kalian? Mari aku geledah badanmu menyelago hiat, si bontot. Memangnya aku maling mau digeledah kata lo in kurang senang. Maling atau bukan, tetap kami akan menggeledah kau untuk membenarkan pengakuanmu bahwa kau tidak membawa keluar Hitsinkeng kata Gohiyat pula. Sebenarnya kalau lo in kasih dirinya digeledah urusan sudah lantas selesai sampai di situ saja dan ia boleh meninggalkan tempat itu. Apa mau si bocah penasaran mendengar orang berkukuh mau menggeledah dirinya, ia anggap perbuatan itu sangat menghina dirinya sedang untuk menghadapi lima saudara go itu ia anggap remeh. Belum pernah aku menemui orang-orang seperti kalian tidak tahu malu, menghina seorang anak kecil, kata lo in. Apa kalian kira mampu menggeledah diriku? Tong Teng Goeng melenggak mendengar jawaban lo in yang jumawa. Gohiyat, si Sako yang dari tadi diam saja lantas berkata, anak hitam ini mau tahu keliayannya Tong Teng Goeng. Maka ngote, kau kasih lihat keliayan kita. Gohiyat tertawa terbahak-bahak mendengar anjuran Sakonya setelah tertawa tiba-tiba saja ia menyerga pelain dengan kecepatan kilat. Pikirnya, sekali sergap si bocah akan berada dalam kekuasaannya. Tapi ia lupa bocah yang di depannya itu bukan bocah sebarang bocah yang disergap menghilang, tahu-tahu sudah ada di belakangnya dan menyentil kuping kirinya dari belakang, sakit bukan main sentilan lo in sampai dirasakan panas ke ulu hati. Ia kaget tapi. Lantas putar badannya untuk menyerang lo in si bocah tidak berkelit hanya ia acungkan jari telunjuk tangan kanannya, tahu-tahu Gohiyat sudah tertotop jalan darah pada telapak tangannya dan jatuh terkulai. Melihat saudara mudahnya demikian mudah dirobohkan, maka Gohiyat sudah lantas serukan saudara-saudaranya untuk maju berbareng, orang banyak hanya melihat sekelebatan lo in bergerak dengan dua tangan dan sepasang kaki terpentang, tahu-tahu empat lawannya pada roboh saling susul kena tertotop jalan darahnya. Hahaha berani main-main pada tuan kecil. Lo in tertawa gelak-gelak sambil menolak pinggang beraksi, memandang pada lawan-lawannya yang sudah tidak berkutik duduk di tanah. Semua jago-jago pada kaget nampak kepandaian lo in yang luar biasa. Mereka semua menduga bahwa kepandaian itu tentu si bocah dapatkan dari Itxin Keng. Mereka mengiri dan dalam hati masing-masing seperti satu pikiran ingin menangkap lo in dan merampat Itxin Keng dari tangannya. Tampak kira-kira sepuluh orang yang bersatu pikiran telah mengurung lo in. Si bocah wajah hitam ketawa. Ia berkata, Oh, kalian juga ingin tahu ilmu sakti dari Itxin Keng. Mari, mari semua maju tantangnya seraya hahaha ketawa. Sepuluh jago kawakan yang sudah ada nama diketawakan dan ditantang oleh satu bocah yang bau tetek ibunya juga belum hilang, terang amarahnya mereka meluap. Tanpa banyak cakap pula, mereka menerjang dengan tenaga. Maksimum. Tiba-tiba saja lo in mengebas dengan tangan bajunya sambil berputar badannya. Tau-tau it orang yang menerjang dengan kalap tertolak mundur tiga tindak, mukanya meringis-ringis seperti tak tahan merasakan kesakitan dadanya kena disentuh angin lengan baju si bocah. Mereka berdiri tertegun semuanya, tidak ada yang berani maju lagi. Diam-diam mereka mengerahkan tenaga dalamnya untuk menjalankan pernapasannya yang barusan dirasakan seperti macet kena angin kebutan tangan baju lo in. Sekarang tujuh imam maju berbareng sambil menghunus pedangnya. Mereka itu adalah imam-imam campuran Butong Pei, Kunlun Pei, Cheng Xia Pei dan entah dari Pei mana lagi, seperti sudah sepaket mereka maju bertujuh. Tek Hieto Tiang dari Butong Pei yang mengepalakan kawanan imam itu maju ke depan dan berkata pada lo in. Adik kecil, kepandayanmu sungguh harus dikagumi. Melihat kepandayanmu yang luar biasa itu, meskipun kami merasa malu, terpaksa kami maju ramai-ramai untuk belajar kenal dengan ilmu pedang dari Itsin Keng. Harap kau jangan sungkan untuk merobohkan kami sebab itu merupakan satu pelajaran yang baik sekali. Oh, To Tiang sekalian mau main pedang lo in tanya dengan gembira. Tek Hieto Tiang dan kawan-kawannya menjadi heran nampak lo in tenang-tenang saja, malah kelihatan gembira diajak adu pedang diam-diam. Sebenarnya mereka merasa keder, apakah mereka juga akan mengalami nasib serupa dengan teman-temannya yang sudah dipecundangi. Dalam sanksi mereka melihat lo in sudah mencabut pedangnya. Jago cilik kita baru kali ini bertempur dengan pedang lantaran ditantang oleh tujuh lawannya. Biasanya lo in paling takut menggunakan pedang untuk bertempur, takut salah tangan dapat membinasakan orang. Tapi setelah ia mempelajari ilmu pedang dari Itsin Keng, ketakutan akan membinasakan orang itu dapat ia atasi karena dalam Itsin Keng, ia dapat pelajaran yang istimewa ialah kera mematahkan serangan lawan dan caranya menyerang tanpa mencelakakan lawan sampai binasa. Justru ia ingin praktekan ajaran ilmu pedang dalam Itsin Keng itu. Apa mau ia sekarang ditantang oleh Tek Hiye Totian untuk adu pedang, tidak heran kalau ia berseri-seri di samping wajahnya yang sangat terang. Mari kita mulai tantang lo in dengan ketawanya ngirnya yang khas. Kawanan imam itu adalah jago-jago yang tinggi ilmu pedangnya dan sudah banyak pengalaman dalam bertempur. Sebetulnya mereka merasa malu maju dengan tujuh orang mengeroyok satu anak kecil seperti lo in. Akan tetapi karena mereka jari kalau maju hanya dua-tiga orang saja, maka perasaan malu tadi mereka tekan lenyap dari hatinya. Tampak mereka tidak seji, sungkan, lagi untuk menyerang lo in dengan berbareng. Masing-masing telah menggunakan tipu serangan masing-masing partainya, secara diperhitungkan. Maka keluarlah tipu-tipu menyerang seperti Giyokli Teo Uso, Bida Dari Menenun, Ki Hwes Yauhian, Angkat Ebor Membakar Langit, Ong. Liong Pabwe, Naga Hitam Menggoyangi Buntut, Yeuliong Temjio, Naga Memain Ulur Kukunya, dan lain-lain ilmu serangan yang dasyat untuk merobohkan lo in. Malah ada di antara imam-imam itu yang telengas dan mau merobohkan si bocah dengan mengambil jiwanya. Tapi herannya lo in tidak menggunakan segala tipu pukulan untuk dipakai menangkis dan menyerang, ia hanya mainkan pedangnya hanya seenaknya saja hingga membuat lawan-lawannya menjadi bingung dan gelabakan untuk mengelakan serangan lo in yang dengan sekonyong-koyong tibanya. Pertarungan berjalan lama juga. Ini bukan berarti si bocah sakti keteter, tapi ia main-main saja dengan ilmu pedangnya yang sakti. Terlalu cepat mengalahkan jago-jago pedang yang jumlahnya sampai tujuh orang sangat keterlaluan. Di mana mereka akan menaruh mukanya kalau dalam dua-tiga gebrakan saja mesti terjungkal di tangannya satu bocah yang tidak terkenal. Rupanya mereka belum dengar tentang munculnya satu bocah sakti yang mendapat julukan Hek Bin Sintong. Kalau tidak mereka akan pikir-pikir dulu untuk menggempurnya. Apalagi melihat si bocah sakti barusan saja keluar dari pertapaannya, itu berarti bahwa kepandainya sudah berlipat ganda. Adalah pada saat itu, sewaktu mereka dengan gembira mengurung lo in di tengah-tengahi tiba-tiba tubuhnya lo in berputar, pedangnya menyambar laksana kilat, disusul oleh suara berkelontrangan dari jatuhnya senjata pedang. Di lain detik lo in tampak sudah memasukkan pula pedang dalam sarungnya dan wajahnya berseri-seri dengan tenangnya. Tujuh orang imam tampak berdiri bagaikan patung dalam formasi mengurung. Pedangnya masing-masing sudah dilucuti. Lo in dengan totokan pada yang kok hiat, jalan darah pada pergelangan tangan, satu gebrakan yang menakjubkan dari jago cilik kita, membikin banyak orang yang belum turun tangan pada melongo heran. Pada saat lo in hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba ia mendengar suara ramah berkata, harap siau si cu tunggu sebentar. Ketika lo in menoleh, kiranya yang berkata tadi adalah seorang padiri, Hwasio, berwajah welas asia itu menandakan bahwa padiri itu adalah seorang padiri saleh lo in tidak berani kurang ajar menghadapi padiri saleh itu. Maka ia cepat-cepat datang mendekati dan berkata, Taisu, ada urusan apa menahan kepergianku? Siau si cu, lolap huang dari siau lim si ye, ingin memohon kerelaanmu, sahut padiri dengan ketawa ramah hingga lo in senang melihatnya. Dalam urusan apa itu, Taisu tanya si bocah tentu urusannya mengenai tsin keng, jawabnya. Kitab sakti itu ditulis oleh lo ciampu kami kira pada minus seratus tahun yang lalu jadi terang itu adalah milinya siau lim si ye. Kedatangan kami ke sini sudah terlambat dengan didahului oleh siau si cu. Hal mana membuat kami menyesal sekali, it sin keng itu ditulis oleh lo ciampu kong in si an jin. Terang kitab itu termasuk kitab pusaka dari siau lim si. Maka lolap mohon kesediaan siau si cu supaya kitab itu dikembalikan kepada siau lim si. Dalam hati lo in pikir padiri tua ini pandai juga bicara halus. Kalau kawanan padiri dari siau lim si ada kepandaian, sudah siang-siang mereka memasuki gua maut untuk mengambil did sin keng sebagai kitab pusaka dari partai siau lim. Kenapa mesti menunggu sampai sekarang di mana banyak jago-jago sudah banyak yang tewas? Itu tentu suatu kenyataan memang kawanan padiri dari siau lim si tidak punya kesanggupan. Dari beberapa hua siu yang menggeletak sudah menjadi mayat, mungkin mereka itu adalah hua siu hua siu dari siau lim si. Dari perkataan si padiri tua, memang beralasan bahwa it sin keng adalah miliknya siau lim pe oleh karena pengarangnya adalah kong in si an jin dari siau lim si. Tapi bagaimana ia dapat mengembalikan kepada hui hang tai su, sedang kitab itu tidak ada padanya. Itu mustahil. Dalam it sin keng sudah disebut, hanya orang yang berjodoh saja dapat meyakinkan kitab mujizat itu. Dan ia justru yang mempunyai jodoh, makanya jalan memasuki gua ular tidak dihalang-halangi. Setelah memikir sejenaki makaloin berkata, Tai su, bukannya aku tidak mau mengembalikannya sebab kitab itu tidak ada padaku. Kalau kalian dari siau lim si punya kepandayan, boleh coba-coba memasuki gua ular dan mengambilnya sendiri di sana. Hui Kong Tai Su, adik seperguruan dari Hui Hang Tai Su yang berdiri di dekatnya Seng Kakaki mendengar perkataan lo in, Matanya mendelik pada si bocah kelakuan itu tidak dihiraukan oleh lo in. Sesudahnya mendengus, Hui Kong Tai Su berkata, Bagus, kami orang pergi ke sana mau mencari apa, mau mencari angin? Sedang kitab sudah ada di tangan si cu sebaiknya si cu jangan banyak putar lidah, lekas serahkan it sin keng kepada kami. He he, tidak mau percaya, itu terserah jawab lo in yang segera gerakan kakinya untuk berlalu dari mereka. Hui Kong nampak lo in lagaknya seperti tidak memandang mata pada mereka dari siau lim si, Partai yang paling menonjol dalam bulin, hatinya menjadi panas. Berhenti bentaknya. Kau masih membandel? Hahaha jangan kau kira kami dari siau lim si tidak kuat mencekuk batang lehermu anak kecil. Di bentak berhenti barusan, lo in merandai ketika ia berpaling melihat Hui Kong Tai Su unjuk romen bengis dan mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar, Bukannya in menjadi takut malah timbul wataknya yang nakal dan suka menggodai orang. Tai Su, mungkin jago-jago silat yang ilmunya tinggi akan gemetar mendengar perkataanmu barusan. Akan tetapi aku anak kecil mana dapat digertak sebab aku tidak kenal apa itu siau lim si dan apa si lagi. Hahaha. Tanda petik. Menuruti hawa amarahnya yang meluap, Hui Kong sudah mau menyerang lo in tapi keburui hang mencegah, serta katanya. Sute, kau jangan kurang ajar kepada siau si cu. Apa tidak lihat itu contoh kawan-kawan kita sudah tidak bisa bergerak karena keliayannya siau si cu? Hui Hang tunjukkan perkataannya kepada lo in. Mohon kau tidak membuat kami gelisah karena kitab mujizat yang ada padamu, maka dengan hormat lolat Hui Hang mohon siau si cu suka menyerahkannya. Lo in pikir, kepala gundul ini benar-benar tidak bisa dikasih mengerti. Buat apa ia melayani bicara, hanya buang tempo saja sedang hatinya sudah kepingin mencari enciliannya yang sudah lama tidak dijumpai, ia berkata. Aku sudah kata, kitab tidak ada padaku. Kalau tidak percaya, ya sudahlah. Seiring dengan kata-katanya, lo in telah ngeloyor meninggalkan dua huas hiu yang menjadi melengak dibuatnya. Hukong tidak sabaran, belum berapa langkah lo in jalan ia sudah lompat menyusul, ia memukul dengan angin pukulan telapak tangannya dari belakang. Pikirnya dengan angin pukulan yang berat itu, kalau si bocah tidak terpental pingsan, sedikitnya ia akan sempoyongan dan lo in insyaf akan keliayannya jago dari siau lim si. Ia terlalu meremahkan kepandayanya lo in, meskipun dengan matu kepalanya sendiri ia menyaksikan bagaimana si bocah sudah bikin terjungkal balik lawannya. Lima Raja Wali dari Telaga Tongteng masih belum dapat berdiri, tujuh imam masih tinggal mematung dalam formasi mengurung. Tidak cukup rupanya contoh itu bagi Hukong Taesu dan menganggap dirinya lebih unggul dari mereka. Dengan iwekangnya yang sangat tinggi, dalam anggapannya ia sudah menyerang atau membokong lo in pikirnya, kalau ia dapat merobohkan si bocah sakti, bukan saja It Sin Keng dapat. Ia rampas dari si bocah, tapi juga namanya akan menjadi termashur. Lo in belaga pilon kalau dirinya telah diserang, ia jalan terus dengan tenang-tenang saja. Tapi diam-diam ia mengerahkan tenaga saktinya. Begitu angin pukulan Hukong sampai, seperti ada tenaga gaib dalam dirinya lo in telah menolak balik angin pukulan tadi dan menghantam keras ke dadanya Hukong, yang seketika itu juga merasa sesak dadanya disusul oleh tubuhnya yang roboh terkula dan muntahkan darah segar. Melihat sutenya roboh dengan tiba-tiba setelah menyerang lo in, cepat Hukong Taesu memburu dan menguruti jalan darah Seng Sute supaya lancar lagi. Sute, kau kenapa roboh dengan tiba-tiba Seng Su Heng menanya. Hukong Taesu tak dapat menjawab Su Hengnya, kedua tangannya hanya memegangi dadanya dengan matuh, terbelalak Hukong lantas menduga bahwa robohnya Seng Sute kena Bueng Sin Kang, tenaga sakti tanpa bayangan, dari lo in. Maka Hukong jadi tidak senang. Meskipun ia satu pada riang ramah dan saleh, ia merasa tersinggung juga kewibawaannya atas perbuatan lo in. Maka seketika itu ia angkat kepalanya memandang pada lo in yang barusan ia lihat jalan belum jauh dengan maksud memanggilnya. Ia balik akan disuruh mempertanggungjawabkan atas lukanya Seng Sute, tapi ia terkejut sebab si bocah sudah menghilang entah kemana. Setelah Hukong dapat dibebaskan dari rasa sesak dadanya dan tidak memuntahkan pula darah segar, ia menerangkan pada Su Hengnya. Su Heng, barusan aku roboh bukan karena serangan si bocah hanya aku terpukul oleh angin pukulan sendiri yang menerjang balik dan menghantam dadaku. Entah menggunakan ilmu setan apa si bocah liar itu telah merobohkan aku dengan segebrakan. Hui Hang Tai Su kepandainya sangat tinggi tapi ia tidak bisa menebak kalau Sute nya rebah lantaran pukulan berbalik kalau tidak Hui Kong yang cerita. Hui Hang Tai Su menghela nafas setelah mendengar penuturan Sute nya. Kemudian ia menghampiri tujuh imam yang berdiri bagaikan patung dan membebaskan Totokan, menyusul gilirannya Teong Teng Goeng juga dibebaskan oleh Hui Hang Tai Su. Mereka pada mengaturkan terima kasih kepada si paderi dari Siaulim Si. Sambil geleng-geleng kepala Tek Hieto Tiang dari Butong Pei berkata, Tadinya aku tidak percaya dalam dunia Kang Owada muncul satu bocah sakti muka hitam. Kini aku baharu percaya kalau julukannya Hek Bin Sintong memang tepat sekali sebelumnya ia dapatkan It Sin Keng kepandainya sudah sangat tinggi. Makanya sekarang ia sudah dapatkan It Sin Keng kepandainya entah berapa lipat ganda tambahnya. Betul-betul bocah itu luar biasa, usianya paling-paling juga 17 tahun tapi sudah mempunyai kepandain setinggi itu sungguh tiada manusia yang mengendalikan dirinya kalau perbuatannya nanti ugal-ugalan, semoga dia akan memilih jalan yang baik. Hui Hang Manggut-Manggut mendengar perkataan Tek Hieto Tiang. Gotat, to aku dari Tong Teng Goeng turut menyatakan pendapatnya. Sepanjang yang aku alami, bagaimana tinggi iwekang dan kepandain silat seorang jago, masih dapat kita layani. Tapi si bocah tadi sungguh luar biasa. Dapat merobohkan kami lima saudara dengan sekaligus, sekarang dia masih bocah, entahlah kalau usianya sudah meningkat. Terang kepandainya di atas kue Cugitai Hiap, yang orang sangat sohorkan kepandainya yang sangat tinggi. Demikianlah jago-jago dari dunia Kang Owu itu pada membincangkan diri Naya Lo In semuanya pada memuji kepandain si bocah sakti. Cuma Hwi Kong yang masih mendeluh di pecundangi Lo In tidak turut mengatakan apa-apa. Sementara itu Lo In sudah berada di tempat di mana banyak kawanan kera yang tempoh hari telah mengantarkannya ke Sin Chowatong. Kawanan kera itu kegirangan ketika melihat Lo In datang lagi. Dalam tempo pendek saja, Lo In dirubung oleh kawanan kera yang menanyakan halnya ia sudah memasuki gua maut. Tapi Lo In belum mau melayani mereka dan terus saja melihat kudanya yang tempoh hari ia tinggalkan. Tentu saja ia hanya dapatkan kerangkanya, ia baru sekarang tahu kalau kudanya telah mati. Lo In tidak memikirkan kudanya mati, lantaran apa tapi ia lantas memeriksa pada bagian pelanannya dan ia dapatkan bahwa buntalannya sudah tidak ada di situ. Ia jongkok dengan termenung-menung setelah mengetahui bahwa buntalannya sudah lenyap. Lo In lalu menanyakan pada kawanan kera, apakah sejak ia pergi dari situ, apakah ada orang yang datang? Beberapa kera yang pernah ketemu dengan Eng Lian telah menceritakan pada Lo In tentang kedatangan seorang gadis jelipta naik kuda dan telah mencari Lo In, kemudian telah membawa pergi buntalan yang ada pada pelanak kuda. Lo In lantas menduga bahwa yang datang itu tentu Enci Liannya. Seudah tiga bulan ia bertapa di gua maut, sekarang kemana ia mencari Enci Liannya yang baik hati itu? Di mana sekarang Enci Lian yang sejak berpisahan dengannya tidak kedengaran kabar ceritanya? Mengingat bahwa Enci Liannya membutuhkan bantuannya untuk menuntut balas pada sucoan samset, hatinya merasa tidak enak ia tahu bahwa Enci Liannya keras hati, maka ia khawatir kalau Lian yang tanpa dirinya sudah menyatroni sucoan samset, kemana ia hanya akan mengantarkan jiwanya saja, sebaliknya gari menuntut balas. Dwe Ehi yang sebagai muridnya, Lo In tahu kepandainya sampai di mana dengan sendirian si nona menghadapi tiga aku jo dari sucoan, terang bukan tandingannya dan Dwe Ehi yang akan pecundang kalau tidak sampai dihina oleh likuisi muka hitam yang cerewis. Kelakuan ia mengharap dalam perjalanannya mencari Eng Lian, di perjalanannya akan ketemu dengan Enci Hiyangnya. Tidak lama Lo In beristirahat di tempatnya kawanan Kera itu, sudah lantas melanjutkan perjalanannya. Tujuannya adalah kota Gukuan, menemui ketua dari Chitsengpei untuk menyerahkan pedang Lin Kek Chi yang sekalian mengabarkan tentang kematian tiga saudara dari Chitsengpei. Ia masih ingat akan pesan Lin Kek Chi yang ketika hendak menutup mata. Maka sekalipun Lo In ingin buru-buru mencari Eng Lian dan Dwe Ehi yang, ia juga tidak mau telantarkan tugasnya menyampaikan kabar kepada ketua Chitsengpei. Selagi Lo In enak-enakan lari di jalanan pegunungan, tiba-tiba ia rasakan badannya melayang jatuh dan dirinya teringkas oleh jaring yang kuat. Kiranya Lo In sudah menginjak jebakan berupa lubang yang di dalamnya ada dipasangi jaring yang kuat. Jebakan itu sebenarnya diperuntukkan menjebak macan liar sekarang bukan macan, tapi Lo In yang terjebakah hingga si bocah menjadi sangat kaget. Jala yang menjaring Lo In terbuat dari bahan yang sangat kuat, tak dapat diputuskan dengan tenaga manusia, sekalipun Lo In ada mempunyai tenaga sakti. Lantaran mana, Lo In terima nasib menanti sampai ada orang yang mengangkat dirinya naik dari lubang jebakan itu. Kesal juga Lo In menanti sebab orang baru mengangkat dirinya naik setelah hari menjadi sore. Mereka yang mengangkat Lo In menjadi kaget nampak yang dikeluarkan dari jebakan itu bukannya binatang macan, hanya manusia cilik muka hitam. Mereka pada gelak-gelak ketawa mencertawakan Lo In yang sudah terbungkus rapat dalam jala perangkap satu di antaranya orang-orang itu lantas berkata pada Lo In. Hai bocah hitam, kenapa kau berada dalam perangkap, bukannya macan? Hahaha boleh juga kau jadi macan hitam. Teman-temannya yang lain pada tertawa mendengar sang teman berkelakar. Hei, paman-paman, aku tidak bersalah kenapa kalian menjebak aku tanya Lo In. Bocah hitam, kau bukannya tidak bersalah sama sekali, memangnya aku bersalah apa? Kau bersalah sudah menginjak perangkap, mana aku tahu ada dipasang perangkap. Memangnya kau buta huruf. Kapan sepuluh tindak sampai pada lubang ada dipasangi tanda supaya orang berhati-hati jangan lewat di atasnya perangkap macan. Lo In melengak memang juga ia kurang hati-hati sampai ia tidak melihat kepada papan pemberi tanda bahwa di situ ada dipasang jebakan. Tidak melihatnya bukan lantaran si bocah tidak bisa surat, hanya pikirannya sedang melayang-layang sembelari gerakan kakinya. Pada saat itu ia memikirkan tentang enci liannya, enci hiangnya dan tugasnya untuk menyampaikan kabar kepada ketua dari Citsengpei. Ya, aku terima salah tolong kalian melepaskan aku dari jaring ini, kata Lo In. Enak saja kau ngomong, sahut orang yang berkelakar tadi. Memangnya kalian tidak mau lepaskan aku anak kecil tanya Lo In. Tiap apa saja yang masuk dalam jebakan dan kena jaring, baik macan maupun manusia baru dapat dilepaskan setelah ada izin dari majikan kami. Maka sekarang, diam-diam saja dahulu dalam jelas sampai kami sudah melaporkan kepada majikan. Siapa majikan kalian tanya Lo In kepingin tahu. Buat apa banyak tanya sudah diam saja tunggu kami kasih kabar ke sana. Lantas orang itu yang rupanya adalah pemimpinnya telah menyuruh salah satu orangnya untuk mengabarkan kepada majikannya tentang terjebaknya Lo In. Tidak lama orang yang suruhan itu kembali, ia berkata, Jiah suruh kita jangan sembarangan lepas anak hitam ini. Kita disuruh bawa dia ke sana. Lo In mendengar perkataan orang suruhan tadi ia kaget lalu menanya, Siapakah jiah kalian? Mungkin aku mengenalnya. Kau perlu apa banyak omong. Tunggu di sana kau dapat mengenali sendiri apakah juga kita itu ada kenalan kau atau bukan. Lo In tidak mau banyak omong lagi. Ia kasihkan dirinya dia otong oleh mereka. Tidak lama, Lo In sudah dibawa ke sebuah kampung yang lantas ia kenali itu adalah Tiochung, tempatnya Tiochung Sameli. Apakah aku akan dihadapkan pada Tiochung Sameli? Tanyanya dalam hati. Lo In ingat pada pertempuran antara Eng Lian dan Tiochung Sameli yang enci Liannya telah pecundangi semua. Kalau mereka sekarang melihat dirinya, terang tega saudara Li itu akan menimpakan amarahnya kepada dirinya, Lo In. Tempo hari ketika ditinggalkan oleh mereka, Tiochung Sameli dalam keadaan tertotok dan totokan itu mungkin telah terbuka sendirinya setelah makan waktu lama juga. Apalah yang Lo In pikir memang benar, ia telah dihadapkan kepada Li Sun, yang dipanggil jiah, majikan kedua, oleh orang-orang bawahannya. Hehehe terdengar si muka lonjong mendengus. Kiranya mudah saja kami akan membalas sakit hati tempoh hari. Kemana itu si budak liar? Kemana perginya? Kenapa tidak bersamamu? Hehehe, mungkin berselisih di jalan, makanya budak liar itu kabur. Li Sun memaksudkan budak liar itu adalah Eng Lian. Orang Sili, tak usah banyak cakap. Kau hendak membalas sakit hati, kau boleh timpakan padaku seorang. Tak usah kau capekan mulut mengatakan budak liar segala kepada Enci Lianku. Nah, aku sudah bersedia untuk menerima hukumanmu. Li Sun Heran juga nyali si bocah ada demikian besar, berani pikul sendiri hukuman pembalasan sakit hatinya tempoh hari dihinakan Eng Lian. Hei, kalian lekas bawa anak ini ke ruangan biasa Li Sun memerintah orang-orangnya. Mereka lantas menjalankan perintah jianya. Sebentar lagi tampak loin di dalam jala telah digantung dalam sebuah ruangan yang agak gelap penerangannya. Metal loin yang lihai lantas dapat melihat keadaan dalam ruangan itu yang cukup lebar, di mana banyak disimpan senjata tajam dan alat-alat penyiksaan ruangan itu dibuat khusus rupanya untuk menyiksa orang yang menentang kepada sepak terjangnya Tiok Jung Sameli. Melihat itu diam-diam loin menduga bahwa Tiok Jung Sameli itu tentu sangat jahat dan melakukan berbuatan sewenang-wenang, orang-orang demikian kalau tidak dikasih hajaran sehingga bertobat, selamanya akan menyusahkan sesamanya saja. Sebentar lagi sudah masuk Lik Yang dan Li Bin. Tiga saudara li lantas berunding bagaimana akan diambil untuk menyiksa loin guna melampiaskan sakit hati mereka yang sudah dihinakan. Sekarang gadis liar itu tidak ada, kalau tidak lebih suka kita menghajar dia daripada bocah hitam ini, Lik Yang menyatakan penyesalannya. Apa salahnya kalau kita suruh si bocah hitam bicara ada di mana si budak liar sekarang dan kita dengan menggunakan akal menangkapnya, Sahut Li Bin yang masih penasaran jenggot kambingnya kena digerembengi beberapa lembar oleh Heng Lian. Bagus, pikiran baik itu menyatakan Lisan. Segera juga dengan pecut di tangan, Lisan menghampiri loin dan berkata, Bocah hitam, lekas katakan kawanmu ada di mana sudah ku katakan, tak usah banyak cakap. Kalau mau membalas sakit hati boleh ditimpakan pada aku seorang, buat. Apa pakai tanya-tanya tentang enciku? Tar-tar suara cambuk menenamu di badannya loin. Anak haram, kalau tidak dihajar memang kau tidak akan. Bicara kata alisan dengan gusar. Kau pukul sampai mati, aku juga tidak takut loin menantang. Kembali bunyinya cambuk mengalun dalam ruangan penyiksa manusia itu. Akan tetapi loin tidak jadi menangis karena cambukan, Ia malah pejamkan matanya, A. Memejamkan matanya bukan kesakitan dicambuk Sebab cambuk yang memain di badannya ia tidak merasakan sakit sama sekali. Hanya ia sedang mencari akal, Kira bagaimana ia dapat membebaskan diri dari jala yang kuat itu. Tadinya ia mau berkeras kepala, Ia tak akan teraduh-aduh meskipun dicambuki bagaimana juga. Tapi setelah ia memejamkan matanya sesaat mencari akal, Lantas merubah kepala batunya. Kapan seng cambuk kembali memain di badannya, Tiba-tiba ia mengaduh seperti yang kesakitan, Tapi ia tidak mau bicara sepatah kata juga. Yang mencambuk loin bukan hanya lisan saja sebab mereka bergantian menyiksa loin. Lisan sudah capek mencambuki lantas diganti oleh liki yang lalu libin mendapat giliran. Benar-benar hebat hukuman itu Kalau bukan loin tentu sudah seng korban sudah pingsan beberapa kali. Tampak loin tidak berkutik dalam jalannya, Ketika liki yang habis menunaikan gilirannya mencambuk ia berkata pada dua saudaranya, Aku lihat bocah yang kepala batu ini sudah tidak sadarkan diri sebaiknya kita keluarkan saja dari dalam jala dan kita hukum dengan jepitan besi panas. Aku mau tahu apa dia mau mengaku tidak di mana ada si bocah liar. Li bin dan lisan bergiliran memeriksa. Benar saja keadaan si bocah sudah tidak berkutik tampaknya sudah pingsan, Tidak tahan dihajar terus-menerus dengan cambuk yang saban-saban diganti dengan cambuk baru. Ya, aku pikir juga begitu menyatakan li san, setelah mendapat kepastian si bocah sudah tidak bertenaga lagi. Setelah berkata, li san lantas menyuruh orang-orangnya untuk membuka jalan dan mengeluarkan loin untuk disiksa. Dengan jepitan besi panas karena dengan cambukan si bocah wajah hitam kelihatannya masih belum mau membuka mulutnya. Hang Tau, tempat perapian, lantas disiapkan, besi jepitan lantas dibakar. Tampak loin terkapar di lantai dengan tidak berkutik. Sebaiknya sebelum kita bergiliran menjepit dia dengan besi panas, kita bikin dia mendusin dahulu. Bagaimana tanya Liki yang kepada dua saudaranya? Ya, dengan begitu dia bisa lihat marongnya besi jepitan dan bukan mustahil saking ketakutan dia akan buka mulutnya libin menyetujuinya. Kalau begitu, untuk menjaga kemungkinan dia menggunakan kesempatan untuk kelari, sebaiknya kita ringkus dahulu dia di tiang, sahut li san yang diam-diam memikirkan akal supaya loin jangan sampai dapat menggunakan kepandainya untuk melarikan diri. Dua saudaranya setuju dengan pikiran li san. Seketika itu loin dikasih bangun, badannya diikat dengan tambang yang kuat, jadi satu dengan tiang besi setelah rapi lalu li san menyuruh orangnya mengambil seember air untuk disiramkan ke mukanya si bocah supaya ia mendusin dari pingsannya. Sebentar lagi loin tubuhnya basah kuyuk dan kelihatan bergerak karena hawa dingin dari siraman seember air tadi. Ia sudah sadar kelihatannya, maka li san berkata kepadanya. Bocahi lekas kau kasih tahu di mana kawanmu. Kalau kau masih membandel, kau lihat itu apa, li san sambil menunjuk pada hang lo yang marong, memarah di atas mana ada. Dipanggang jepitan besi, itulah yang akan membuat kau mengaku. Hahaha, aku tidak kira kalian begini jahat, sahut lain, ketawa-tawar. Sayang, enciku tempo hari kasih hajaran enteng pada kalian. Kalau aku tahu kalian begini kejam, tentu kalian tak dapat ampun dari kami orang. Bocahi kau masih sempat bicara yang tidak ada gunanya? Lekas katakan di mana si bocah liar. Mungkin kami akan memberi kelonggaran untuk tidak menghukum berat padamu. Hahaha, tiba-tiba lo yang tertawa. Aku si bocah tidak takut pada kalian. Nanti juga datang giliranku untuk membuat kalian tahu rasa. Lekas, lekas bawa jepitan panas kemari memerintah li san kepada dua orangnya yang sedang nongkrong di dekat hang lo yang marong apinya dan besi jepitannya juga sudah membara. Mendengar teriakannya li san, mereka lantas bawa jepitan besi panas seorang satu karena ada setasang semuanya. Mari kasih aku satu, berkata li ki yang ketika besi jepitan disodorkan kepada li san, yang lantas diserahkan satu lagi kepada toa konya. Dengan masing-masing memegang jepitan besi panas, dua saudara ini mendekati lo yang. Sambil acungkan benda yang membara itu di depan mukanya lo yang, li san berkata. Aku kasih kesempatan paling akhir, lekas kau bicara mengancam li san dengan muka kejam. Lo yang tidak menjawab, hanya mendengus dan tidak menghiraukan mereka. J.T., jangan banyak omong lagi lekas jepit saja sembarang, biar dia rasakan panasnya besi membara menganjurkan li ki yang. Berbareng li ki yang sudah mendahului menjepit tangan lo yang yang sebelah kiri, disusul oleh li san yang menjepit tangan lo yang yang sebelah kanan. Rasakan enaknya jepitan api membara, anak hai eh. Eh, kata li san terputus-putus sementara matanya. Terbelalak ketakutan. Di lain pihak tampak li ki yang juga serupa keadaannya dengan li san. Libin yang melihatnya menjadi heran, sambil memegang lengan li ki yang ia menanya. Memangnya kau kenapa, to aku? Eh, eh, tanda petik. Libin juga dengan serentak tangannya melekat di lengan to akonya, sukar ia menarik pulang meskipun ia keluarkan tenaganya. Tidak bisa terlepas, terus menempel. Yang membuat mereka keluarkan. Eh, eh, satu disebabkan hawa panas dari jepitan besi yang menjepit tangan lo yang telah berbalik menyerang dirinya. Bukannya lo yang yang kepanasan, sebaliknya adalah itu tiga orang kejam yang kepanasan. Kiranya lo yang sudah mengerahkan Xiao Tian Xin Kang, tenaga sakti membakar langit, disalurkan melalui gagang jepitan, menyerang pada yang memegang jepitan besi yang membara itu sudah tentu saja tiga manusia jahat itu jadi berkau-kau kepanasan. Mau menarik pulang jepitannya tidak bisa sebab jepitan itu seperti melekat jadi satu dengan tangan lo yang. Butiran-butiran keringat yang sebesar kacang kedele tampak keluar saling susul pada tubuhnya tiga saudara sili itu. Sebaliknya lo yang tinggal tenang-tenang saja, malah wajahnya yang hitam tampak ketawa. Baru sekarang mereka tahu lihainya si bocah, hampir berbareng mereka meratap minta-minta ampun. Akan tetap piloin belaga pilon saja. Ia belum puas mengasih hukuman pada tiga orang kejam itu. Tidak heran kalau mereka sudah mendekati pingsan karena tidak tahan dengan hawa panas yang dirasakan membakar tubuhnya. Orang-orangnya Tiok Jung Sameli yang melihat kejadian itu tidak tega mendengar teriakan minta ampun dari ketiga majikannya. Maka empat lima orang lantas turun tangan untuk menarik tiga majikannya terpisah dari lo yang sayang usahanya mereka bukannya berhasil. Malah mereka juga jadi ikut-ikutan kepanasan seperti dibakar, sedang tangan mereka tak dapat terlepas dari pegangan pada tubuh majikannya. Saking ketakutan mereka jadi menangis minta-minta ampun pada jago cilik kita. Lo in merasa kasihan pada mereka yang baharu turun tangan sebab lo in belum tahu kejahatan mereka sampai di mana. Maka tadinya ia mau biarkan lih kiang dan dua saudaranya lama-lamaan menderita kepanasan, terpaksanya. Kendorkan tenaga saktinya dan hawa panas juga sudah mulai reda, Tapi jepitan besi panas masih terus menjepit tangan lo in sebegitu lama jepitan itu melekat, Mereka tidak terhindar dari hawa panas yang disalurkan lo in ke tubuh mereka. Tiba-tiba lo in gerakan badannya, tampak semua ikatan pada tubuhnya menjadi putus sedang jepitan besi juga pada mental, Berbareng mereka yang menaj dikorban kepanasan telah jatuh pingsan semuanya. Lo in lalu meninggalkan ruangan itu. Tapi belum berapa tindak ia berlalu, lantas merandek dan balik kembali. Rupanya ia kurang puas memberi hajaran kepada lih kiang dan saudara-saudaranya, Ia mencabut pedangnya lalu menebas kutung tangan masing-masing yang sebelah kanan sebatas pergelangan tangan, Sebetulnya mereka sudah dekat siuman dari pingsannya. Ketika nampak pergelangannya dikuntungi si bocah, mereka telah jatuh pingsan lagi. Ketika mereka siuman, ternyata lo in sudah tidak ada di situ. Mereka ketakutan kalau-kalau si bocah masih ada dan mereka akan mendapat hukuman yang lebih berat. Akan tetapi setelah diselidiki, memang lo in sudah meninggalkan tempat itu. Hanya pada dinding tembok ada terdapat tulisan yang ditulis dengan darah, berbunyi. Lain kali aku datang kembali, manakala kalian tidak merubah perbuatan kalian yang jahat dan berlaku sosial terhadap sesama yang dapat kesusahan Hek Bin Sintong. Aksi juga jago cilik kita telah meninggalkan nama julukannya. Tapi ada baiknya memang sebab setelah melihat nama itu, Tiok Jung Sam li gemetaran badannya seperti. Melihat momok setelah sekian lama, barulah si mulut mengok, li kiang, kembali ketabahannya dan berkata. Saudara-saudara, untung Hek Bin Sintong tidak mengambil kepala kita. Maka selanjutnya kita harus merubah perjalanan hidup kita supaya tidak menerbitkan kemarahannya dan kita mati konyol. Dua saudaranya mengiayakan. Mereka tampaknya rela pergelangan tangannya ditabas kutung oleh jago cilik kita. Wajar, sebagai peringatan untuk perbuatannya yang bakal datang. Sejak itu, perlahan-lahan mereka bubarkan orang-orangnya yang digunakan dalam kejahatan dan mulai mereka melakukan perbuatan sosial, amal. Sementara itu Loin yang melanjutkan perjalanannya bingung juga karena ia tidak mengantongi duit untuk bekalnya, uang dan pakaian ada dalam buntelan yang ia tinggalkan di pelana kuda. Entah sekarang ada di mana butelannya itu. Tapi ia percaya bahwa buntelannya itu sudah ada di tangannya Englian. Ia melirik pada pakaiannya yang kumal sebab selama tiga bulan ia mengeram dalam gua ular. Pakaiannya itu-itu juga tidak tukar. Sebenarnya Loin sudah biasa dengan pakaian kumal dan koyak-koyak. Tapi belakangan kenal Bu E. Hyang, pakaian yang dipakainya bagus-bagus dan mewah. Maklumlah Bu E. Hyang adalah gadis hartawan dan serba resik. Tidak mau ia berkawan dengan orang yang tidak menyenangkan seleranya, apalagi Loin kecil-kecil juga ada gurunya di samping kawan baiknya. Loin sebenarnya sangat mudah untuk mendapatkan harta apabila punya pikiran kurang baik misalnya ia dapat. Gerayangi orang-orang kaya dan memindahkan sedikit hartanya untuk ia bekal dalam perjalanan. Tapi justru ia tidak mau melakukan perbuatan demikian. Ia mendapat didikan Lyok Sinsha untuk menjadi anak baik dan dilarang membuat susah kepada sesamanya, apabila keadaan tidak sangat memaksa. Dalam perjalanan hidupnya, rupanya Lyok Sinsha banyak membunuh orang hingga banyak orang memusuhi dirinya dan ingin menuntut balas. Oleh karenanya, hidupnya menjadi tidak tentram. Makanya ia sudah mengasingkan diri di Tong Hang Gai. Sudah tentu mereka yang menjadi korban pedangnya Lyok Sinsha adalah orang-orang jahat yang pantas menemukan ajalnya. Tapi kawan dan sanak kerabatnya, mereka tidak mau mengerti dan anggap perbuatannya Lyok Sinsha adalah perbuatan yang harus dibalas. Demikian, telah kejadian dalam permulaan cerita ini. Meskipun sudah mengumpat di Tong Hang Gai, tidak urung ia diketahui juga jejaknya oleh musuh-musuhnya dan mereka menyatroni ke sana untuk menuntut balas. Lantaran pengalamannya itu, maka dalam mendidik Loin, selalu Lyok Sinsha menasehatkan Loin jangan membunuh orang jikalau tidak sangat terpaksa. Nasihat Lyok Sinsha dipatuhi benar oleh si bocah. Makanya juga sebegitu jauh, ia belum pernah membunuh orang meskipun tempoh hari ia menghadapi sucoan samset yang disohorkan sangat buas. Coba Loin waktu itu berbuat kejam, membunuh habis tiga alkojo dari sucoan pasti tidak akan terjadi banjir darah di markas cabang Ceng Jipang dan pembunuhan seisi rumah Li Wang Wee. Mungkin Loin tidak menemukan banyak kerepotan dalam sejarah hidupnya kalau ia tidak terlibat dalam urusan Nitsin Keng justru karena soal kitab mujizat itu, Loin tentu akan menemukan banyak kepusingan. Berbagai partai dalam bulim, rimba persilatan, terutama si Yau Lim Pei mengincar dirinya yang dianggap memiliki Nitsin Keng, kitab mahasakti peninggalannya Kong Insian Jin dari si Yau Lim si mari kita ikuti perjalanan si bocah wajah hitam. Pada suatu malam, selagi ia melepaskan lelahnya di atas pohon dengan duduk bersemedi, tiba-tiba ia dengar ada orang datang dan nampak ada berkelebatnya sesosok bayangan menghilang di balik sebuah kuburan, gerak-geriknya bayangan itu menarik perhatiannya si bocah. Maka begitu lekas orang itu muncul lagi dan berlalu, Loin lantas turun dari pohon dan menghampiri kuburan tadi kiranya itu adalah sebuah kuburan tua. Matanya Loin yang sudah terlatih, dapat melihat dengan terang biarpun dalam cuaca gelap pada malam hari. Ia memeriksa keadaan kuburan itu, tidak ada apa-apanya yang mengherankan. Tapi kenapa bayangan tadi berjongkok agak lama juga di belakangnya kuburan? Loin menanya dalam hatinya sendiri, ia curiga, lalu berjongkok dan matanya dipasang tajam-tajam memeriksa. Lekas juga ia dapatkan selembar batu marmer yang ketutupan rapi dengan rumputan yang tumbuh banyak di sekitarnya. Batu marmer itu yang ukurannya satu kaki persegi, sepintas lalu tak dapat dilihat, apalagi pada waktu malam demikian. Iseng-iseng Loin mencabutnya. Kiranya itu ada penutup sebuah lubang, dari mana ada menyorot sinar terang keluar. Si bocah heran lalu masukkan tangannya ke dalam lubang. Ketika tangannya dikeluarkan lagi, ia sudah menggenggam barang-barang permata. Di antaranya terdapat satu kalung leher, sepasang anting-anting dan tusuk konde berbentuk kupu-kupu semuanya terbikin dari batu giok, kumala, dan mengeluarkan sinar berkeredep terang. Apalagi itu tusuk konde yang berbentuk kupu-kupu yang ditatah batu-batu mustika, yang paling terang di antaranya. Rupanya tadi dari dalam lubang ialah yang mengeluarkan sinar terang, untuk kedua kalinya Loin masukkan tangannya. Kali ini yang dikeluarkan barang-barang permata biasa saja dan beberapa keping uang emas dan perakan. Loin masih terus memeriksa, ia masukkan lebih dalam tangannya untuk ketiga kalinya. Tidak ada apa-apa lagi kecuali satu bungkusan kecil enteng. Ia melihat bungkusan itu tidak ada apa-apanya yang menarik dan ia lantas mau ceploskan lagi ke dalam lubang tapi ia urung berbuat demikian ketika ia mendengar seperti ada orang datang. Bungkusan kecil itu bersama perhiasan dan uang yang barusan ia keluarkan telah ia masukkan dalam kantongnya, kemudian ia berlalu dan naik lagi ke atas pohon. Dan sementara lubang masih terpentang, tidak keburu Loin menutupnya lagi. Loin dari atas pohon melihat orang yang datang itu ada tiga orang, satu di antaranya ada bayangan yang tadi Loin lihat, ia kenali sebab ia masih mengenakan kerudung hitam kepalanya. Dua kawannya yang lain, usianya dikira baharu empat puluhan, perawakannya kokoh kuat dan masing-masing membawa senjata pedang. Ketika melihat lubang sudah terbuka, si kerudung hitam menjadi terkejut rupanya sebab ia lantas keluarkan teriakan. Celaka. Apa yang celaka JT tanya kawannya yang bermuka tirus. Si orang berkerudung tidak menyahut, hanya ia cepat jongkok dan memeriksa lubang dan ternyata isinya sudah terbang, ia jatuh duduk dan mengeluarkan keringat dingin. Dua kawannya menjadi heran, si muka tirus menanya lagi. JT, kau kenapa? To aku, barang-barang yang ku simpan dalam lubang ini semuanya sudah amblas disikat orang dan entah siapa orangnya yang demikian berani juga tidak mungkin orang dapat menguntit jejaku, yang aku lakukan dengan sangat hati-hati. Si muka tirus yang dipanggil to aku tiba-tiba tertawa dingin. JT, kau hendak bermain sandiwara di depan saudara. Tuamu kata si to aku. To aku, kita bertiga bersaudara sudah bersumpah akan sehidup semati. Buat apa aku mencurangi kalian jawab si kerudung hitam. Untuk barang-barang lainnya aku tidak peduli, tapi itu sejuleng kau harus serahkan padaku dengan tanpa sejuleng, kira bagaimana aku dapat menduduki kursi kau cu? Sejuleng itu adalah lemcana berbentuk singa-singaan kecil, terbuat dari batu giyok murni, mungil tampaknya sebagai gandulan dari kalung leher. Barang mana biasanya ada di balik baju dari kau cu, ketua agama, Gou Tokau, agama lima bisa, yang bernama Tong Hongkin, seorang yang berkepandaian silat paling tinggi dalam perkumpulannya. Untuk mengetahui kira bagaimana sejuleng jatuh di tangannya si kerudung hitam, baik kita tinggalkan sebentar. Loin yang sedang menonton tiga saudara yang sedang bertengkar dan melihat kisahnya sejuleng seperti berikut. Sejuleng adalah lambang dari ngergotoki kau. Bukan saja bentuknya mungil dan bisa bercahaya pada waktu malam gelap, juga ada mempunyai khasiat yang aneh dapat menyembuhkan orang yang keracunan dengan cuma meminum air yang direnam lencana tersebut. Dengan sendirinya, peraturan dalam ngotok kau juga menjadi aneh ialah siapa yang memiliki lencana itu dianggap adalah kau cu mereka walaupun lencana itu telah hilang lantaran kau cu yang asli dan bahkan kau cu itu dianggap sebagai anggota biasa saja atau bukan kau cu mereka lagi.